Assalamualaikum, selamat pagi Halo, selamat pagi Oke kan, ini bisa dimulai atau Masih menunggu? Sudah bisa langsung dimulai Oke, siap Oke Oke, baik, mungkin saya mulai ya pelatihan kita pada hari ini Oke, selamat pagi adik-adik sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke, baik, disini selain saya dan Kak Tarek Ini sudah ada tiga siswa nih Tiga siswa ini nanti jadi calon-calon pemenang Calon-calon medalis dari kompetisi sains nasional ya Di bidang IPS, amin Oke, disini mungkin saya mau sapa dulu nih disini Disini ada adik Nasma Alia Halo Nasma Alia Oke, Nasma Alia kalau boleh tahu dari mana masalahnya? Dari Bandung Oke, dari Bandung Oke, dari Bandung Dari Bandung Kota atau Bandung Kabupaten? Dari Bandung Kota atau Kabupaten ini? Atau dari SMP mana nih? Dari Bandung Kota Oke, Nasma terima kasih banyak ya Semoga semangat selalu dan Insya Allah jadi calon medalis nih di KSM bidang IPS Amin Oke, saya ke berikutnya Setelah Nasma ada Safira Rahmadiati Oke, halo Safira Iya Oke, Safira Sehat-sehat ya Sekarang posisi gimana? Posisi Di Subang Oh, di Subang Di Subangnya Subang Kota ya? Atau? Kabupaten Oh, Kabupaten Berarti Subang Kabupaten berarti di atas ya? Kalau nggak salah ya? Oke Oke, kalau tadi Nasma dari Bandung Ya ini saya terakhir ke Bandung itu Habis Lebaran Kemarin bulan Mei Kalau nggak salah Terakhir ke Bandung Sebelumnya PKM Terus kalau Safira ini kan dari Subang Ini juga Kakak juga Beberapa kali ke Subang nih Juga membina Tapi kebetulan membina Untuk bidang Untuk yang Olimpiade Untuk yang SMA Gitu Di Subang atas Di Jalan Jagah Waktu itu Jadi Terakhir ke Subang Sudah lama sekali tahun lalu Saya ke Subang Oke Terima kasih Safira Semoga ini juga Jadi calon-calon medalis KSN IPA setahun ini ya Amin Semoga selalu Oke Terima kasih Safira Saya Kelanjut ke berikutnya Di sini ada Gambarnya imut sekali nih Agak Misela Misela Koi Halo Misela Halo Ini suara ada Oke oke Kedengeran Kedengeran Sip 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 Ini Apa namanya Tadi profil picture Lutus sekali nih Gambar Gambar kucing nih Saya juga kebetulan Cat lover nih Saya juga Pecinta kucing Wow Oke Terima kasih Misela nih dari mana Dari Gorontalo Kak Wah Gorontalo Luar biasa Gorontalo SMP mana SMP Santa Maria Kak SMP Santa Maria Gorontalo Iya Oke Misela Luar biasa nih Jauh-jauh Dari Dari Pulau Sulawesi nih Terima kasih Amin Kak Amin Terima kasih Kakak Iya kakak juga Pernah ke Gorontalo Tapi udah lama sekali Lama sekali Kayaknya Sudah Lima tahun Lima tahun Yang lalu ke Gorontalo Lama sekali pokoknya Iya Ke Gorontalo Tapi Gorontalonya Ke Kabupaten Bune Pulangu Oh iya Waktu itu Sempat-sempat Sempat ngajar Ya Olimpadi juga Ke SM Tapi di Maninsan Jendekia Iya Iya Kalau SMP Santa Maria Itu Berarti dimaksudnya Kabupaten mana Kenapa kak Kenapa Kalau SMP Santa Maria Itu masuknya Kebupaten mana Di Gorontalo Dimana ya Kayaknya di kota Biasanya kan Agak di Ternah Oke Di kota Gorontalo ya Iya Oke Sip Ini juga Michelle Nanti juga Salah medelis Tahun Bidang Ipes tahun ini Amin Semangat Oke Terima kasih Michelle Dan juga terima kasih Buat semuanya Oke Jadi mungkin Kita akan mulai ya Kita akan mulai Baten kita pada Pagi hari ini Tapi mungkin Sebelum Kakak mulai Mungkin Kenalan dululah sebentar ya Kenalan sebentar Untuk kakak Karena Nanti untuk Bidang Ipes ini Kita akan bersama-sama Selama kurang lebih Sekitar Beberapa hari ya Beberapa hari Itu nanti Yang mengisi Saya Sama Ada Kak Iis Aisyah Nah nanti Mungkin Kak Iis Aisyah Lebih banyak Ke ekonomi Kalau Saya lebih banyak Mungkin ke Ipes yang lain Seperti geografi Sejarah Atau sosiologi Dan mungkin Bisa kenalan dulu ya Kebetulan Oke mungkin Sedikit kenalan Sedikit ya Dari kakak Nama lengkap Zainal Limron Hidayat ya Nanti panggil aja Kak Zainal gitu ya Dipanggil Kak Zainal Atau Dipanggil Zainal Nah Kakak kebetulan Saat ini posisi Sedang di Semarang Di Semarang Jawa Tengah Di Ipokota Provinsi Jawa Tengah Dan Silahkan dipanggil Zainal Kakak kebetulan Lahir di tahun 90-an Jadi Kakak ini Masuk ke Generasi Katanya sudah masuk Generasi milenial ya 90-an itu Sampai 2000-an awal Generasi milenial Kalau kalian Ini Saya yakin Lahirnya sekitar Tahun Ya 2006-2007 Seperti itu ya 2006-2007 Itu Masuknya ke Generasi Z ya Generasi Z Jadi Generasi Z itu merupakan Generasi Generasi yang paling terbaru Ini Calon-calon pemimpin bangsa Di masa depan Calon-calon pengusaha Di masa depan Nah Kakak lahir di tahun 90-an Jadi Lebih tepatnya Lahir di Tahun 91 Di Yogyakarta Jadi Tahun ini Tepat Kakak umur 30 tahun 30 tahun Tepat Kalau Pas kalian Akhir ya Tahun 2006-2007 Itu Kakak itu Waktu itu Masuk SMA Jadi 2006 itu Lohus SMP Dan kemudian Masuk ke SMA Ini tadi Nasma Nanya ya Kakak asal Dari mana Ya dari Kalau Asal Itu Sebenarnya Nah ini Mungkin Kalau mau diceritakan Jadi kakak Lahir di Yogyakarta Tapi Dari TK Sampai SMA Itu Kakak Besar Tunggu besar Di Banjarnegara Banjarnegara Itu Salah satu Kabupaten kecil Di Jawa Tengah Kemudian Setelah Melulus SMA Kakak Pindah ke Yogyakarta Dan kemudian Menempuh kuliah Di Yogyakarta Dan Kebetulan Kakak Masuk suka Belajar Jadi Ketika kuliah Mengambil Beberapa kuliah S1 Dan S2 Yang Berbeda-beda Sebagian Misal ilmu Yang kakak Pelajari Di Perkuruan Tinggi Itu Di Sektor Yang berkaitan Dengan Ada ilmu Sosial Dan Ekonomi Ada juga Ilmu Sains Dan Teknik Itu Kira-kira Jadi Kakak Memang Spesialisasi Lebih Banyak Ilmu Sosial Sejarah Sosiologi Dan Geografi Ekonomi Jadi Sebenarnya Kakak Masuk Sangat Suka Bidang IPS Jadi Di kuliah Kakak Mengambil Beberapa kuliah Dari S1 S2 Berkaitan Bidang Bidang Sosial Nah Kakak Dulu Sebenarnya Sama Seperti Kalian Sama Seperti Kalian Kakak Dulu Adalah Alumni Dari Dari Oling Data Sains Oke Ini pekerja Kakak Sekarang Kakak Sekarang Bekerja Sebagai Dosen Di Semarang Dan Juga Mengajar Juga Di Beberapa Kampus Lain Di Jawa Tengah Sekaligus Juga Mengurus Beberapa Usaha Beberapa Usaha Beberapa Usaha Yang Berkaitan Dengan Bidang Konsultan Dan Juga Bidang Konstruksi Dan Bidang Training Termasuk Juga Kakak Mengajar Untuk Olimpian Sains Untuk Persiapan KSM Kompetisi Sains Nasional Persiapan KSM Kompetisi Sains Madrasah Atau Persiapan Persiapan Lomba Lomba Lainnya Terutama Khususnya Di bidang SMP Bidang IPS Kalau SMA Kakak Mengajar Bidang Bidang Yang Berkaitan Dengan Ekonomi Kebumian Dan Juga Geografi Termasuk Juga Kakak Mengajar Di Wahana Pengetahuan Ini merupakan Lembaga Pelatihan Olimpiade Yang Luar Biasa Di Bertempat Di Bandung Di Jawa Barat Ini Sudah Sudah Banyak Melahirkan Siswa Siswi Medalis Dan Juga Kemalak Kalau Beberapa Kalau Tahap Ini kan Tahap Dua Tahap Satu Kemarin Ada Beberapa Peserta Itu Dari Juga Dari Luar Juga Juga Banyak Dari Sumatera Juga Ada Jadi Kenapa Kaka Bisa Mengajar Untuk Olimpiade Kaka Dulu Adalah Alumi Olimpiade Jadi Alumi Olimpiade Sains Dan Ya Kebetulan Zaman Kaka Dulu Itu Waktu SMP Kaka Ikut Olimpiade Dari SMP Cuma Waktu Kaka SMP Bidang IPS Belum Ada Sama 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 Belum Ada Kaka Itu Ikut Fisika Tapi Kebetulan Tidak Dapat Medali Cuma Sampai Tingkat Provinsi Tidak Dapat Medali Kemudian Kaka Ikut Lagi Di SMA Di SMA Alhamdulillah Dapat Berhasil Di SMA Jadi Ketika SMA Kaka Ikut Olimpiade Waktu Itu Masih Bernama OSN Masih Bernama OSN Olimpiade Sains Kaka Ikut Bidang Geografi Dan Kebumian Geografi Dan Kebumian Dan Alhamdulillah Sampai Ketingkat Internasional Di Luar OSN Kaka Juga Aktif Ikut Beberapa Lomba Lomba Yang Diselenggarakan Sama Perguruan Tinggi Jadi Kaka Ikut Karena Waktu Kaka Suka Sama Suka Bidang Ekonomi Kaka Ikut Beberapa Lomba Lomba Yang Berkaitan Dengan Dengan Ekonomi Dan Juga Geografi Dan Alhamdulillah Juga Menjadi Juara Di Beberapa Olimpiade Yang Diselenggarakan Sama Perguruan Perguruan Tinggi Oke Mungkin Itu Tentang Kaka Sekilas Kenalan Mungkin Sebelum Kita Masuk Kemaat Ini Ada Mungkin Yang Mau Ditanyakan Tentang Kaka Mungkin Silahkan Saya Mau Nanya Kak Oke Bisa Boleh Silahkan Apa Si Yang Bikin Kaka Tertarik Sama Bidang IPS Itu Aje Siga Oke Kenapa Tertarik Sama Bidang IPS Jadi Bidang IPS Itu Sebenarnya Kalau ditanya Begini Kaka Sulit Jawabnya Kenapa Karena Intinya Kaka Suka Jadi Suka Suka Sama Bidang IPS Bidang IPS Itu Ada Sesuatu Yang Menarik Jadi Kita Mempelajari Sosial Sosial Ekonomi Sejarah Itu Sebenarnya terkait Dengan kehidupan Kita sehari-hari Jadi Kalau kita Belajar Ekonomi Misalkan Belajar Misalkan Geografi Belajar Misalkan Sosiologi Itu Di sekitar Kita Geografi Kita Belajar Penduduk Kita Belajar Alam Itu Di sekitar Kita Belajar Sosiologi Itu Juga Kehidupan Di sekitar Ekonomi Juga Kehidupan Di sekitar Kita Jadi IPS Ini Real Nyata Kita Bisa Lihat Langsung Kita Bisa Nalar Langsung Seperti Itu Jadi Memang Kakak Suka Itu Alasan Sama Karena Suka Yang Lain Sebenarnya Ya IPS Ini Menarik Menarik Terutama Memang Kakak Sangat Suka Sama Bidang Ekonomi Dan Geografi Sangat Suka Sekali Menarik Yang Dipelajari Menarik Jadi Kita Cuma Ngapal Mungkin Kalau Sejarah Ya Memang Banyak Hapalan Tapi Kalau Misalkan Seperti Geografi Seperti Ekonomi Itu Nggak Cuma Ngapal Ngapalnya Ada Tapi Kode Ekonomi Itu Banyak Ngitungnya Juga Banyak Ngitungnya Ada Analisanya Jadi Kita Untuk Punya Kemampuan Matematis Juga Geografi Juga Sama Ada Nanti Hitung-hitung Juga Jadi Nggak Sekedar Menghapalkan Konsep Dan Kita Sudah Belajar IPS Dan Kalau Kita Sudah Senang Pasti Rasanya Menarik Makanya Kalau Kalian Sudah Di IPS Ini Silahkan Kalian Sukai Sukai Mapa IPS Jadi Kalian Tetapkan Dalam Hati Bahwa Aku Suka Sama IPS Dan Kemudian Aku Akan Semangat Belajar Semangat Berjuang Sehingga Tahun Ini Aku Bisa Dapat Medali Ya Mungkin Itu Jadi Memang Suka Suka Oke Baik Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Tentang Kaka Sebelum Kaka Lanjutkan Oke Baik Jadi Karena Kita Sekarang Persiapan Untuk Tingkat Persiapan Untuk Tahap Dua Jadi Tahap Dua Ini Kita Persiap Untuk Tingkat Provinsi Jadi Kemarin Kan Kita Kalian Menempuh Level Kabupaten Kota Dan Sudah Lolos Menuju Ke Tingkat Provinsi Jadi Tahapan Yang Berikutnya Adalah Ke Level Provinsi Tahap Dua Nah Untuk Level Provinsi Ini Jangan Bayangkan Kalian Hanya Akan Bertempur Dengan Seprovinsi Aja Tidak Yang Dari Jawa Barat Yang Dari Bandung Yang Dari Subang Kalian Berkompetisi Gak Cuma Sejawa Barat Yang Dari Gorontalo Kalian Gak Cuma Berkompetisi Se Gorontalo Aja Tapi Tiket Sekitar Tiket Itu Ada Sekitar 100 Paling Tinggi 110 120 Tiket Yang Akan Diperbutkan Agar Bisa Sampai Ketingkat Nasional Jadi Kompetisi Kalian Gak Cuma Seprovinsi Aja Tapi Kalian Harus Melawan Provinsi Provinsi Yang Lain Di Indonesia Untuk Memperbutkan 100 Tiket Nasional Itu Oke Untuk Memperebutkan Tiket Kenasional Itu Perjuangannya Memang Cukup Keras Dulu Kakak Ketika Ikut Olimpiade Karena Pertama Di dasarnya Rasa Suka Suka Sama Matelnya Senang Mempelajari Itu Jadi Ketika Belajar Itu Enggak Beban Ini Bukan Suatu Pelajaran Yang Harus Beban Di Belajari Tapi Karena Kakak Senang Senang Ya Sudah Pelajari Itu Pelajari Materinya Senang Aja Belajar Ketika Menemukan Sesuatu Yang Baru Baca Sesuatu Yang Baru Atau Ngerjain Soal Dan Bisa Ngerjain Itu Rasanya Senang Jadi Itu Kuncinya Kemudian Setelah Kalian Senang Kalian Ya Dalam Itu Tekuni Itu Maka Maka Kalau Kalian Tekuni Dengan Baik Percayalah Bahwa Usaha-usaha Yang Keras Itu Nanti Kan Menghasilkan Sesuatu Yang Luar Biasa Jadi Berusaha Dulu Ketika Ikut Olimpi Berusaha Belajar Terus Bahkan Mungkin Saking Semangatnya Jadi Kakak Itu Pokoknya Kalau Ada Waktu Kosong-kosong Berusaha Meluangkan Waktu Di Selah-selah Pelajaran Kosong Di Selah-selah Istirahat Itu Kekusahakan Tetap Belajar Tiap Hari Tetap Ada Sesuatu Yang Dipelajari Tetap Membaca Materi Baca Soal Seperti Itu Jadi Itu Kuncinya Dan Mereka Yang Semangat Belajar Mereka Yang Antusias Mereka Yang Tekun Itu Yang Biasanya Malah Berhasil Di KSN Oke Baik Mungkin Itu Kalau Gak Dapatkan Kita Mungkin Akan Masuk Materi Jadi Kita Akan Mempelajari Mungkin Kita Banyak Soal Aja Karena Saya Yakin Kalau Materi Mungkin Kalian Sudah Banyak Belajari Ketika Persiapan Ketingkat Kawatan Kota Jadi Nanti Materi Kita Belajari Juga Tapi Soal Dulu Jadi Soal Sambil Bahas Kita Materi Soal Kemudian Materi Oke Baik Kaka Lanjutkan Mungkin Sudah Punya Beberapa Contoh Contoh Soal Untuk Olimpiade Ipes Mungkin Kita Coba Belajari Dulu Beberapa Soal Soalnya Nanti Beberapa Materi Bisa Share Nanti Bisa Share Mungkin Bisa Kepanitian Nanti Nanti Semua Bisa Mendapatkan Materi Materi Bisa Mendapatkan Materi Jadi Untuk Pelatihan Ini Memang Kakak Kita Tidak Membahas Langsung Materi Itu Nanti Malah Jadi Bosan Kalau Kita Cuma Bahas Materi Kita Bahas Soal Terus Nanti Kemudian Dari Soal Kita Baru Materi Soal Kemudian Baru Materi Ya Kebetulan Soal EPS Itu Kalau Di Googling Cari Soal Agak Sulit Karena Jarang Yang Upload Jarang Yang Punya Juga Ada Kebetulan Ada Punya Beberapa Tapi Masih Berupa Hard Copy Jadi Kalau Soal Copy Tidak Punya Lengkap Kita Kita Akan Bahas Yang Kakak Punya Sat Copy Nanti Kalau Ada Pertanyaan Boleh Nanti Langsung Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Sama Pelatihan Kita Santai Jadi Kakak Orang Santai Kalau Mau Sambil Minum Boleh Siap Minum Siapa Mau Siap Siap Kopi Mau Siap Siap Susu Boleh Minum Sambil Ngemil Makan Sinek Apapun Juga Boleh Silahkan Pokoknya Dibuat Santai Tapi Yang M penting Kita Tetap Serius Semangat Belajar Oke Ini Coba kita Bahas Soal Tiba Tiba-tiba Soal IPS Ada Yang Tiba-tibanya Kombinasi Ada Yang Sesuai Dengan Bidangnya Ada Soal Yang Geografi Banget Ada Soal Yang Geografi Berkaitan Dengan Ekonomi Misalkan Nah Misalkan Soal Sepertinya Ini Soal Yang Berkaitan Dengan Geografi Badan Informasi Geospasial Menyebutkan Bahwa Total Panjang Garis Pantai Indonesia 99.093 Kilometer Wah Ini Jelas ya Kita Apa namanya Merupakan Negara Kepulauan Negara Kepulauan Itu Artinya Kita Punya Banyak Pulau Dan 70% Dari wilayah Kita Adalah Laut Perairan 70% Itu adalah Laut Kemudian 30% Dari Daratan 30% Yang Daratan Itu Bentuknya Adalah Pulau Jadi Kita Negara Kepulauan Kemudian Kita Disebut Negara Maritim Ya Tadi Karena 70% Bila Kita Adalah Laut Nah Karena Kita Punya Banyak Sekali Pulau Kita Tercatat Punya 17.000 Pulau Bayangkan Besar Sekali Banyak Sekali 17.000 Pulau Yang Lima Besar pulau Itu Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Dan Papua Sisanya Pulau Pulau Yang Besarnya Menengah Sama Yang Kecil Kecil Kalau Pulau Pulau Yang Besarnya Menengah Seperti Pulau Bangka Belitung Pulau Bali Pulau Pulau Yang Di Nusa Tenggara Dari NTB Ada Lombok Ada Sumbawa Ada Sumba Ada Pulau Flores Ada Pulau Almahera Dan Juga Pulau Menengah Yang Lain Ada Pulau Yang Kecil Yang Mungkin Luasannya Cuma Beberapa Mungkin Satu Dua Kilometer Persegi Bahkan Juga Ada Pulau Yang Paling Luasnya Cuma Beberapa Pulau Meter Persegi Jadi Ada Yang Kecil Sekali Pulau Jadi Karena Kita Punya Banyak Pulau Kita Punya Garis Pantai Yang Panjang Jadi Bayangkan Satu Pulau Itu Kan Kalau Kita Lihat Keliling Pulaunya Seperti Garis Pantai Kalau Dihitung Garis Pantai Se-Indonesia Dari Semua Pulau Sekian Ribu Kilometer Di Luar Biasa Panjang Ini Disebutkan Sama BIG Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Materi Geografi Badan Informasi Geospasial Itu Merupakan Lembaga Pemerintah Yang Mengurusi Tentang Pemetaan Survei Dan Pemetaan Nasional Ini dulu Namanya Bakos Surtanal Jadi dulu Ada suatu Badan Pemerintah Namanya Bakos Surtanal Yang Mengurusi Tentang Pemetaan Membuat Peta Survei Survei Pemetaan Itu Bakos Surtanal Kemudian Sekarang Berubah Nama Jadi BIG Badan Informasi Geospasial Ini kantornya Ada di Bogor Jawa Barat Jadi karena kita Punya garis pantai Sangat panjang Dengan demikian Indonesia memiliki Potensi Untuk memproduksi Bahan pangan Dan industri Berupa Apa Dengan demikian Indonesia memiliki Potensi Untuk memproduksi Bahan pangan Dan industri Berupa Apa Nah disini Ada garam Ada ikan Ada mutiara Ada udang Nah ini Kita perlu Mengkombinasikan Beberapa Pengetahuan Yang berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Geografia Jadi Kalau Garis pantai Itu potensinya Dengan sumber Daya Alam Apa Disini Nah tapi Ingat disini Karena kita Punya garis pantai Yang panjang Maka kita Punya potensi Memproduksi Bahan pangan Dan industri Berupa Apa Jadi kita harus Cari sumber Daya disini Yang bisa Berupa Bahan pangan Dan bisa Berupa Industri Nah Coba Kita mungkin Bisa Eliminasi Jawaban Yang Punya Jelas Salah Yang Punya Jelas Salah Itu Adalah Ikan Nah Kenapa Ikan Karena Ikan Itu kan Ditangkap Di laut Terutama Ikan Itu Ditangkapnya Di tengah Tengah Laut Bukan Di Pesisir Ini kan Kalau kita Bicara Garis pantai Berarti Darah Pesisir Perbatasan Darah Laut Dengan Darah Nah Kalau ikan Kan Lebih Banyak Produksinya Di Tengah Laut Bukan Di Pesisir Jadi Ikan Ini Tidak Berkaitan Dengan Panjang Garis Pantai Tapi Kalau ikan Berkaitan Dengan Luas Laut Jadi Kalau Laut Semakin Luas Maka Potensi Ikannya Semakin Besarkan Seperti Itu Jadi Kalau ikan Itu Tidak Berkaitan Langsung Dengan Panjang Garis Pantai Karena Garis Pantai Ini Berkaitan Dengan Pesisir Jadi Ikan Bisa Kita Eliminasi Kemudian Berikutnya Yang Bisa Kita Eliminasi Lagi Itu Adalah Apa Namanya Udang Udang Jadi Udang Itu Sebenarnya Udang Itu Kan Disini Bisa Udang Laut Bisa Udang Air Tawar Tapi Kalau Udang Lebih Banyak Air Tawar Jadi Kalau Udang Lebih Banyak Di Kembang Di Kolam Kolam Jadi Di Daratan Malah Bukan Di Pesisir Jadi Udang Lebih Banyak Di Kembang Di Daratan Di Kolam Kolam Jadi Kalau Udang Bisa Kita Eliminasi Seperti Itu Bagi Kalau Kita Bicara Udang Udang Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Industri Itu Kalau Mungkin Ikan Bisa Kaitannya Dengan Industri Misalkan Ikan Itu Ditangkap Kemudian Di Olah Ada Makanan Kaleng Itu Kalau Makanan Kaleng Kan Sardan Sardan Kan Juga Dia Ditangkap Bukan Dipesisir Jadi Kalau Udang Ini Bisa Kita Eliminasi Kemudian Pilihnya Tinggal Dua Tinggal Garam Sama Mutiara Nah Dari Dua Jawaban Ini Jawaban Yang Lebih Mungkin Benar Itu Adalah Garam Nah Kenapa Garam Pertama Garam Itu Bisa Berupa Bahan Bangan Kita Semua Makanan Pasti Pakai Garam Yang Hampir Semua 90% Makan Pasti Pakai Garam Jadi Garam Itu Merupakan Bahan Pangan Berupa Bumbu Yang Kedua Garam Itu Juga Kalau Kita Olah Itu Dia Bisa Kita Olah Dan Kemudian Kita Jual Itu Industri Jadi Garam Itu Industri Kan Ada Industri Garam Beberapa Tempat Di Indonesia Itu Bisa Mengembangkan Potensinya Di Dalam Industri Garam Seperti Misalkan Yang Sangat Terkenal Di Madura Di Jawa Timur Itu Kaka Pernah Kesana Dan Itu Tempat Yang Pesisir Pantai Itu Isinya Tambak Tambak Garam Jadi Kalau Garam Dia Diproduksi Di Pesisir Pinggir Pantai Jadi Kalau Garam Itu Kan Kita Ngambil Air Laut Di Pesisir Kemudian Kemudian Pesisir Itu Kita Bikin Tambak Bikin Tambak Tambak Garam Nanti Airnya Kemudian Ditarok Ditambak Itu Di Pesisir Itu Kemudian Nanti Dibiarkan Terkenas Nermetari Aja Nanti Dia Bakal Menguap Airnya Ketika Airnya Menguap Nanti Akan Muncul Endapan Garam Di Dasar Tambak Itu Nah Sehingga Disitu Garam Disini Itu Juga Berubahkan Industri Dan Itu Berkaitan Dengan Garis Pantai Jadi Kalau Garis Pantai Kita Panjang Itu Potensi Kita Membangun Industri Garam Itu Juga Besar Besar Tapi Memang Tidak Semua Tempat Itu Bisa Jadi Tempat Perlusi Garam Kenapa Karena Ada Beberapa Syarat Seperti Misalkan Kita Tidak Bisa Memproduksi Garam Kalau Lautnya Terlalu Kencang Terlalu Kencang Jadi Gelombangnya Maksudnya Terlalu Kuat Terlalu Geras Angin Terlalu Kuat Jadi Makanya Kalau Misalkan Di Pantai-pantai Selatan Jawa Pantai-pantai Barat Sumatra Pantai Yang Menghadap Ke Samudera India Itu Tidak Bisa Untuk Memproduksi Garam Kenapa Kenapa Gelombangnya Kencang Jadi Laut-laut Yang Menghadap Ke Samudera Besar Itu Pasti Gelombangnya Kencang Nah Kalau Mungkin Di Pantai-pantai Utara Jawa Pantai-pantai Timurnya Sumatra Pantai-pantai Selatanya Kalimantan Kalimantan Atau Beberapa Pantai-pantai Yang Memang Dia tenang Harusnya Kita bisa Mengembangkan Garam Itu pertama Jadi Gelombangnya Harus Lemah Jangan Kuat Yang kedua Pantainya Harus Landai Relatif Pantainya Landai Di Pantai-pantai Selatan Jawa Pantai-pantai Barat Sumatra Itu Pantainya Coram-coram Semua Udah Gelombangnya Kenceng Gelombangnya Kenceng Dia Pantainya Juga Coram Jadi Gak Bisa Kita Memproduksi Garam Karena Harus Bikin Tambak Yang Luas Jadi Pantainya Harus Landai Kemudian Yang Berikutnya Kondisinya Harus Panas Jadi Kondisi Kita Terus Dalam Kondisi Cuaca Yang Panas Jadi Makanya Produksi Garam Itu Akan Lebih Maksimal Dipusim Kemarau Dibandingkan Penghujan Nah Ini adalah Potensi Kita Karena Kita Negara Tropis Negara Tropis Itu Pertama Cirinya Panas Sepanjang Tahun Suhu Rata-rata Tahunan Itu Tinggi Jadi Mau Musim Kemarau Mau Musim Hujan Tetap Panas Pas Siang Hari Sekarang Kan Kita Sudah Masuk Penghujan Dan Kita Saat Ini Kau Siang Tetap Panas Seperti Itu Nah Jadi Sarat Yang Berikut Adalah Lautnya Tertutup Lautnya Tertutup Itu Artinya Tidak Seperti Pantai Selatan Jawa Kalau Kita Menghadap Pantai Selatan Jawa Langsung Samudera India Yang Luas Kalau Kita Di Pantai Barat Sumatera Kita Langsung Menghadap Samudera India Yang Luas Tapi Coba Kalau Kita Pantai Utara Jawa Pantai Utara Jawa Itu Laut Jawa Itu Luas Lebih Kecil Daripada Samudera India Jadi Apa Namanya Itu Sarat Berikutnya Lautnya Tertutup Jadi Kalau Tertutup Itu Lebih Tenang Oke Itu Soal Nomor Satu Mungkin Nanti Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Boleh Silahkan Langsung Ditanyakan Aja Langsung Nyalakan Maik Langsung Ditanyakan Aja Itu Tadi Kita Membahas Tentang Sumber Daya Tentang Kepulauan Indonesia Tentang Garis Pantai Sampai Tentang Tentang Ke Garam Nomor Dua Coba Kita Bicara Tentang Iklim Nah Ini Kalau Kita Bicara Iklim Iklim Ini Kan Ada Berbagai Macam Iklim Ya Mungkin Kalau Kalian Belajar Geografi Ada Beberapa Iklim Ada Iklim Matahari Ada Iklim Open Ada Iklim Jumbun Ada Iklim Smith Ferguson Ada Juga Iklim Iklim Yang Lain Nah Kalau Mungkin Iklim Yang Selama Ini Kalian Pernah Pelajari Atau Yang Sering Dengar Itu Iklim Matahari Jadi Kalau Menurut Iklim Matahari Kita Punya Empat Iklim Di Dunia Ada Iklim Tropis Ada Subtropis Ada Iklim Sedang Ada Iklim Dingin Atau Kutub Nah Iklim Tropis Itu Iklim Kita Jadi Kalau Iklim Matahari Itu Dibagi Berdasarkan Garis Lintang Dibagi Berdasarkan Garis Lintang Jadi Garis Lintang Itu Kalau Misalkan Lintang 0 Sampai Lintang 23 Setengah Derajat Lintang Tara Atau Lintang Selatan Itu Kan Jadi Iklim Tropis Kalau 23 Setengah Sampai 40 Itu Iklim Subtropis 40 Sampai 66 Setengah Itu Iklim Sedang Kemudian Kemudian 66 Sampai 90 Itu Iklim Kutub Atau Iklim Dingin Mungkin Kakak Coba Bukakan Coba Bukakan Materi Karena Kita Sedang Membicarakan Mengenai Iklim Oke Semoga Sudah Kelihatan Ini Memang Ada Beberapa Tipe Iklim Ini Tadi Yang Kita Semburkan Iklim Matahari Jadi Memang Ada Empat Pembagian Iklim Matahari Yang Dilihat Dari Garis Lintang Garis Lintang Itu Garis Yang Sifatnya Melintang Membagi Bumi Jadi Dua Bagian Belahan Bumi Utara Dan Belahan Bumi Selatan Seperti Itu Yang Di Belahan Bumi Utara Itu Lintang Lintang Utara Yang Di Belahan Bumi Selatan Lintang Selatan Garis Lintang Paling Kecil Itu Nol Garis Lintang Paling Besar Itu 90 Derajat Kalau Garis Lintang Nol Itu Yang Kita Kenal Dengan Garis Ekuator Ekuator Atau Garis Katolistiwa Ekuator Atau Garis Katolistiwa Nah Kalau Lintang 60 Itu Tetap Berada Di Kutub Utara Dan Kutub Selatan Kalau 90 Derajat L U Berarti Kan Dia Tepat Berada Di Titik Kutub Utara Tapi Kalau 90 Derajat L S Berarti Dia Tepat Berada Di Kutub Selatan Oke Pekat Ini sambil kakak bukakan materi peta nih Ini juga berkaitan dengan peta Nah Karis Lintang Ya Karis Lintang Di Sini Semoga sudah kelihatan Ini Tersimpan Lintang Lel Ekuator Ini adalah Belang Utara Ini 90 Derajat L Ini Belang Selatan Ini 90 Derajat LS Dan Ini Belang Utara Ini Belang Selatan Kalau Kita Lihat Lintang Kita Berada Di Lintang Lintang Indonesia Itu 6 Derajat L Sampai 11 Derajat LS Tapi Kalau 6 Derajat L Berarti Kita Ada Sebagian Besar Wilayah Yang Masuk Ke Belahan Bumi Utara Ada Wilayah Yang Masuk Ke Belahan Bumi Selatan Nah Sebagian Besar Itu Negara Kita Itu Wilayah Masuk Ke Belahan Bumi Selatan Jadi Jawa Jawa Bali Nusa Tenggara Semuanya Di Belahan Bumi Selatan Sumatera Itu Ada Yang Di Belahan Bumi Tara Tapi Cuma Dikit Di Provinsi Aceh Itu Kemudian Sedikit Kalimantan Itu Ada Di Belahan Bumi Utara Nah Kalau Di Pulau Selawasi Itu Kalau Saya Tidak Salah Itu Cuma Dicek Lintang Gorontalo Gorontalo Sudah Masuk Ke Belahan Bumi Selatan Belahan Bumi Utara Papua Itu Sebagian Itu Ada Di Utara Sebagian Kecil Tapi Sebagian Besar Di Belahan Bumi Selatan Nanti Kalau Lintang Berkaitan Dengan Iklim Jadi Iklim Iklim Di Bumi Terbagi Berdasarkan Lintang Kalau Kita Lihat Dari Pembagian Tadi Maka Sekarang Kita Masuk Ke Dalam Lintang Tropis Karena Kita 6 Derajat LU Sampai 11 Derajat LS Lintangnya Indonesia Kita Negara Tropis Negara Tropis Itu Yang Gimana Negara Tropis Itu Dia Cirinya Begini Suhu Rata-rata Tahunan Tinggi Jadi Sepanjang Tahun Dari Bulan Januari Sampai Ke Bulan Desember Itu Suhu Kita Rata-rata Tinggi Jadi Suhu Kita Bisa Mencapai Sekitarnya 30 Berajat Beberapa Kota Besar Seperti Jakarta Surabaya Semarang Medan Itu Karena Pengaruh Kota Yang Banyak Aktivitas Banyak Gedung Banyak Kendaraan Banyak Aktivitas Manusia Maka Bisa Lebih Panas Itu Bisa Mencapai Bahkan 32 Derajat 33 Derajat Kalau Bandung Itu Kota Besar Yang Dingin Karena Dia Di Dataran Tinggi Kalau Kota Besar Di Indonesia Kan Sebagian besar Di Dataran Rendah Sehingga Lebih Panas Nah Tapi Rata-rata Suhu Di Indonesia Itu Sekitar 26 27 Derajat Rata-rata Di Indonesia Suhu Bisa Paling Dingin Bisa Mencapai 20 Bahkan Mungkin Bisa Belasan Bahkan Beberapa Tempat Di Indonesia Itu Suhunya Bisa Minus Tapi Cuma Sedikit Yang Seperti Itu Misalkan Di Puncak Pegunungan Jaya Wijaya Di Karena Sangat Tinggi Ketinggian Itu 4000 Meter Dari Permuka Nol Jadi Makanya Suhunya Bisa Sangat Dingin Bisa Ada Terbentuk Salju Meskipun Sekarang Sudah Banyak Meleleh Jadi Suhunya Kan Kalau Disana Sudah Nol Bahkan Di Bawah Nol Tapi Kalau Rata-rata Suhu Di Indonesia Tropis Suhunya Tinggi Sekitar 26 Sampai Ketiga Puluhan Beranjat Celsius Bahkan Pas musim hujan Juga Tetap akan Panas Pas Yang Nari Kalau Kita Keluar Ruangan Panas Matahari Sangat Terik Bahkan Indonesia Panas Sekali Suhu Rata-rata Tahun Tinggi Yang Kedua Fluktuasi Suhu Itu Rendah Fluktuasi Itu Adalah Naik Turunnya Suhu Jadi Kalau Suhu Di Indonesia Yang Tropis Ya Segitu Segitu Paling Tinggi Sekitar 32 33 Paling Rendah Kalau Rata-ata Sekitar 26 25 Jadi Tidak Terlalu Besar Perbedaan Suhunya Nah Perbedaan Suhu Itu Fluktuasi Jadi Perbedaan Suhu Yang Paling Besar Dan Paling Kecil Itu Dia Tidak Terlalu Besar Misalkan Kalau kita Di Tropis Pas Siang Hari Itu Kita Suhunya Bisa Mencapai Mungkin 32 Misalkan Tapi Pas Malam Hari Pas Mungkin Pertengahan Malam Itu Mungkin Suhu Kita Sekitar 23 22 Agar Sejuk Pas Malam Hari Mungkin Ada Sampai 19 Kalau Di Bandung Itu Kan Bisa Mencapai 19 Gitu Ya Kayak AC Nah Jadi Tidak Terlalu Besar Tapi Coba Bandingkan Negara Inglim Sedang Negara Inglim Sedang Itu Ketika Panas Dia Bisa Mencapai 30 Gerajat Ketika Panas Tapi Ketika Dingin Ketika Dingin Dia Bisa Mencapai Mungkin 10 Gerajat Bahkan Bisa Mungkin 0 Mendekati 0 Gerajat Jadi Perbedaan Antara Suhu Yang Tertinggi Dengan Suhu Terendah Itu Dia Besar Artinya Fluktuasi Suhunya Itu Besar Nah Itu Iklim Sedang Jadi Kalau Kita Di Fluktuasi Suhu Itu Rendah Oke Kemudian Sini Lain Sini Lain Topis Surah Hujan Kita Tinggi Surah Hujan Kita Tinggi Kenapa Bisa Seperti Yang Pertama Karena Begini Di Negara Kita Tempat Pertemuan Duang Pasad Nah Ini Kita Bisa Lebih Lanjut Membahas Tentang Ini Jadi Kita Di Daerah Terapis Merupakan Pertemuan Duang Pasad Angin Pasad Tenggara Dan Angin Pasad Timur Laut Angin Pasad Tenggara Dan Timur Laut Bertemu Di Sekitar Ekuator Bertemu Di Sekitar Ekuator Kemudian Mereka Akan Bertemu Bertabrakan Kemudian Mereka Akan Kemudian Begerak Konveksi Disitu Akan Timbul Awan Kumulon Indus Awan Awan Sipi Awan Awan Ini Kemudian Akan Menghasilkan Banyak Sekali Hujan Atau Presipitasi Nah itulah Kenapa Negara kita Itu Negara yang Curah Hujannya Itu Tinggi Sekali Bahkan Semakin Tinggi Di musim Menghujan Kenapa? Karena ketika Kita musim Menghujan Hujan 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 Dipengaruhi Sama Angin Muson Barat Ketika musim Hujan Itu menambah Kuat air Di udara Sehingga Menyebabkan Kita Hujan Semakin Kemarau Itu jarang Hujan Kalau penghujan Itu ya Hujan Terus Jadi Cuaca kita Dipengaruhi Sama Angin Muson Tapi kalau di Brazil Itu Betul-betul Tropis Kalau tropis Itu bisa Tiap hari Bisa Hujan Atau sering Hujan Karena curah Hujannya tinggi Siang hari Panas Nanti kalau Udah sore Udah Malam Bisa turun Hujan Hampir Setiap hari Sepanjang Tahun Itu kalau Betul-betul Tropis Kalau Apa namanya Kalau Indonesia Kita dipengaruhi Sama Angin Muson Makanya Terika Angin Muson Timur Berpiut Kita musim Kemarau Yang itu Berlangsung Dari bulan April Sampai Ke September Kemudian Dari September Sampai Ke April Itu musim Penghujan Jadi Normalnya Sekarang Kita sudah Masuk Ke Musim Penghujan Itu Ciri Dari Tropis Selain Curah Hujan Kita Tinggi Penguapan Kita Tinggi Penguapan Evaporasi Namanya Evaporasi Kenapa Evaporasi Di Negara Kita Tinggi Alasannya Kita Panas Kita Negara Tropis Mendapatkan Penghinaran Matahari Sangat Tinggi Intensitas Penghinaran Matahari Sangat Tinggi Jadi Sinar Matahari Kita Terik Sekali Di Tropis Ini kan Kalau kita Keluar rumah Terik Sekali Sinar Mataharinya Itu Memang Ciri Tropis Seperti Itu Sehingga Kemudian Penguapan Kita Tinggi Kalau Penguapan Kita Tinggi Kemudian Akhirnya Air Air Yang Di Laut Air Air Yang Di Sungai Air Air Yang Ada Di Danau Itu Kemudian Menguap Menguap Menambah Kuap Air Di Udara Sehingga Kita Jadi Lembab Jadi Negara Seperti Kita Lembab Udara Lembab Kenapa Karena Banyak Penguapan Dan Lembab Banyak Kuap Air Menambah Potensi Curah 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 Hujan Nah Kira-kira Seperti Itu Kalau Kita Cerita Tentang Iklim Di Negara Kita Tadi Soalnya Ada Menyinggung Tentang Iklim Ekstrim Sebenarnya Kalau Di Negara Kita Itu Kalau Bicara Iklim Ekstrim Itu Sesuatu Yang Ada Potensinya Tapi Jarang Artinya Kalau Di Daerah Tropis Itu Kalau Dibandingkan Sama Daerah Iklim Sedang Itu Potensi Iklim Ekstrim Lebih Banyak Di Daerah Iklim Sedang Contoh Misalkan Baga Tropis Namanya Baga Tropis Tapi Dia Bukan Negara Tropis Baga Tropis Semacam Tornado Harigen Terbentuknya Di Atas Lintang Sepuluh Jadi Kalau Kita Di Sekitar Lintang Nol Potensi Dari Baga Tropis Sangat Kecil Potensi Baga Tropis Sangat Kecil Potensi Tornado Harigen Sangat Kecil Makanya Kalau Kita Lihat Negara Negara Yang Terkenal Tornado Harigen Angin Putin Belium Itu Kebanyakan Di Negara Seperti Cina Taiwan Jepang Amerika Serikat Mereka Semua negara Negara Beriklim Subtropis Sampai Sedang Tornado Cina Ada Subtropis Sedang Taiwan Ada Subtropis Jepang Lebih Ke arah Subtropis Sedang Amerika Serikat Lebih Sedang Jadi Mereka Lebih Banyak Potensi Iklim Ekstrim Kalau Negara Kita Diuntungkan Kenapa Karena Potensi Potensi Klim Ekstrim Lebih Kecil Kalau Di Tropis Meskipun Ada Kalau Angin puting Beliung Ada di Indonesia Cuma Potensinya Kecil Maksudnya Sekalanya Kecil Jadi Cuma Paling Angin Topan Angin Biasa Itu Tidak Terlalu Besar Daya Rusak Jauh Lebih Besar Tornado Harikan Yang Ada Di Amerika Serikat Dibandingkan Yang Terbentuk Di Negara Kita Kenapa Kita Berhenti Untungkan Coba Kita Cari Pilihan Jawaban Ini Iklim Tropis Yang Lembab Jadi Indonesia Banyak Diuntungkan Karena Iklim Tropis Yang Lembab Curah Hujan Yang Dapat Diperkirakan Terhindar Dari Bagai Siklon Terhindar Dari Longsoran Salju Oke Coba Kalau Kita Lihat Ini Kalau Longsoran Salju Memang Kalau Kita Memang Bukan Negara Yang Bisa Bersalju Tadi Kita Bersalju Tidak Dalam Kondisi Yang Pengecualian Tadi Karena Kita Punya Jayawijaya Yang Sangat Tinggi 4.000 Meta Dari Permukaan Laut Kita Bisa Punya Salju Tapi Itu Sangat Sedikit Sekali Negara Tropis Itu Idealnya Tidak Ada Salju Tapi Kita Ada Salju Karena Ada Tadi Tempat Yang Sangat Tinggi Jadi Kalau Berdasarkan Letaknya Itu Tidak Daerah Yang Tidak Mungkin Bersalju Secara Rata-ratanya Iklim Tropis Yang Lembab Itu Lebih Banyak Berakibat Ke Banyak Hujan Ya Kalau Hujan Hujan Bisa Ekstrim Terutama Kalau Hujan Hujan Itu Surah Hujannya Sangat Tinggi Sekali Bisa Menimbulkan Hujan Sangat Beras Ekstrim Nanti Bencananya Lebih Banyak Ke Arah Misalkan Banjir Banjir Misalkan Banjir Nah Disini Kalau Kita Bicara Tentang Iklim Ekstrim Kita Di Indonesia Itu Dari Letak Kita Yang Di Tropis Kita Diuntungkan Kenapa Karena Terhindar Dari Iklim Ekstrim Berupa Bagi Siklon Bagi Tropis Siklon Tropis Dan Semacamnya Itu Di Daerah Tropis Itu Sekalanya Kecil Potensi Terbentuknya Juga Kecil Agak Jarang Seperti Itu Jadi Kita Diuntungkan Itu Nomor Nomor 2 Nomor Nah Pembahasan Kita Satu Soal Kita Bisa Bahas Macam Macam Dari Iklim Kita Bisa Bahas Tentang Bagi Tropis Kita Bisa Bahas Tentang Kondisi Suasa Indonesia Seperti Kita Soal Nomor 3 Ini Soal Yang Sering Banget Keluar Soal Tentang Iklin Iklin Cuaca Soal Tentang Lempeng Lempeng Itu Sering Sekali Keluar Sering Sekali Keluar Ditanyakan Ini Berkaitan Dengan Materi Geografi Di Bagian Geologi Di Bagian Tentang Tektonik Lempeng Disini Ada Lempeng Lempeng Tektonik Jadi Litosfer Kita Litosfer Itu adalah Bagian Penyusun Bumi Yang Terluar Interior Bumi Yang Terluar Disini Lempeng Kita Lempeng Neurasia Lempeng Amerika Utara Lempeng Amerika Selatan Lempeng Neska Lempeng Kokos Lempeng Indo Australia Lempeng Pasifik Kalau Lempeng Pasifik Ini Lempeng Eurasia Ini Lempeng India Australia Atau Indo Australia Lempeng Antartika Disini Lempeng Neska Lempeng Kokos Ini Lempeng Kokos Ini Lempeng Amerika Selatan Ini Lempeng Amerika Utara Ada Lempeng Lempeng Yang Lebih Kecil Seperti Misalkan Lempeng Arab Ada Lempeng Arab Kemudian Ada Lempeng Filipina Disini Kemudian Disini Ada Lempeng Juan Depuka Mungkin Kalau Lebih lengkap Coba Kakak Akan Tunjukkan Beberapa Gambar Peta Lempeng Yang Ada Di Dunia Kakak Buka 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 Materinya Oke Semoga Sudah Kelihatan Nah Nah Ini Persebaran Lempeng Dari Krabun Ini Tadi Ada Lempeng Eurasia Ada Lempeng India Australia Atau Indo Australia Ada Disini Lempeng Filipina Disini Ada Lempeng Juan Dukuka Ini Lempeng Pasifik Kemudian Lempeng Naskah Lempeng Kokos Yang sebelah Sini Kokos Kemudian Lempeng Karibian Karibian Disini Lempeng Amerika Utara Lempeng Amerika Selatan Lempeng Afrika Disini Ini Lempeng Arab Lempeng Arab Ini Lempeng Skotia Ini Lempeng Antartika Nah Itu Beberapa Lempeng Persebaran Lempeng Lempeng Di dunia Ada Lempeng Yang besar Besar Ada Lempeng Yang kecil Kecil Jadi Lempeng Ini Merupakan Pecahan Dari Tosfer Jadi Tosfer Itu Merupakan Bagian Interior Bumi Yang terluar Jadi Kalau Bumi Kita Dibarakan Seperti 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 Telur Telur Jadi Kulit Telur Itu Kerak Bumi Litosfer Terus Kemudian Mantel Bumi Itu Putih Telurnya Kemudian Kuning Telur Itu Inti Bumi Ya Mungkin Sudah Pernah Baca Tentang Lapisan Lapisan Bumi Nah Ini Seperti Kuning Telur Inti Bumi Ada Inti Dalam Di Luar Ini Putih Telurnya Mantel Bumi Ini Bagian Terluar Kulitnya Bumi Litosfer Bumi Atau Kerak Bumi Nah Lapisan Terluar Ini Itu Kemudian Terpecah Pecah Jadi Beberapa Lempeng Lempeng Dan Kemudian Lempeng Itu Saling Bergerak Satu Sama Lain Sehingga Kemudian Menibulkan Peristiwa Yang disebut Tektonik Tektonik Itu Merupakan Aktivitas Pergerakan Pergerakan Dari Lempeng Lempeng Kita Langsung Ke sini Nah Jadi Memang Kemudian Lempeng Kita Sering Bergerak Di sini Ada panah-panah Di sini Dan Panah-panah Ini Menyebabkan Terjadinya Pergerakan Lempeng Artinya Di sini Ini kan Lempengnya Keras Di sini Artinya Di situ Ada Pergerakan Lempeng Ke arah Sini Indonesia Bergerak Ke arah Sini India Australia Bergerak Ke arah Utara Timur Laut Lempeng Pasifik Bergerak Ke arah Barat Laut Amerika Utara Lempengnya Bergerak Ke arah Barat Amerika Satu Bergerak Barat Naskah Karat Timur Nah Itu Pergerakan Lempeng Nah Kalau kita Lihat Posisi Kita Di Indonesia Kita Terletak Di Tempat Perdatasan Dan Tempat Pertemuan Tiga Lempeng Besar Dan Satu Lempeng Kecil Yaitu Pertemuan Lempeng Indonesia Lempeng India Australia Dan Lempeng Pasifik Itu Tiga Lempeng Besar Dan Satu Lempeng Kecil Sebenarnya Yaitu Lempeng Filipina Di sini Jadi Kalau kita Perbesar Seperti ini Nah Ini Persebaran Lempeng Di sekitar Indonesia Ada Indonesia Ada India Australia Ada Pasifik Kemudian Ada Lempeng Filipina Nah Kalau kita Lihat Sebagian Besar Pura-pura Di negara Kita Itu Masuk Kedalam Lempeng Eurasia Seperti Misalkan Ada Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Itu Masuk Kedalam Lempeng Eurasia Nah Saudara Kita Yang di Papua Itu Masuk Kedalam Lempeng India Australia Ini Kalau kita Lihat Di Pantai Barat Sumatera Pantai Barat Daya Sumatera Pantai Selatan Selatan Jawa Selatan Bali Selatan Nusa Tenggara Kemudian Ini berbelak Puntara Ini sekitar Laut-laut Arapuru Maluku Ini Itu tempat Perbatasan Lempeng Kalau kita Lihat posisi Maluku Sulawesi Sampai Gorontalo Sulawesi Utara Di sini Cukup dekat Posinya Dengan Batas Lempeng Sama Seperti Jawa Persis Beberapa 100 Kilometer Dari Selatan Jawa Ada Perbatasan Lempeng Sama Seperti Sumatera Juga Di Jarak Beberapa Ratus Kilo Dari Pantai Barat Sumatera Ini Ada Perbatasan Lempeng Tektonik Karena Kita Teratak Di Perbatasan Lempeng Tektonik Maka Kemudian Kita Punya Banyak Aktivitas Tektonisme Seperti Misalkan Kegempahan Atau Gempa Bumi Herkwik Nah Coba Kita Lihat Ke Soal Apa Apa sih Yang Ditanyakan Di Soal Tadi Kita Dimita Memperhatikan Gambar Pertanya Seperti Ini Berdasarkan Gambar Di Atas Negara Indonesia Dilalui Oleh Jalur Bonung Api Dari Bandar Aceh Sampai Ke Laut Bandar Hari ini Sebagai Akibat Dari Apa Berdasar Gambar Di Atas Negara Indonesia Dilalui Jalur Bonung Api Dari Bandar Aceh Sampai Ke Laut Bandar Oke Jadi Ini Dikaitkan Dengan Ke Bumang Apian Oke Sebentar Mungkin Kakak Akan Tunjukkan Foto Tentang Jalur Jalur Bumang Api Yang Ada Di Dunia Sebenarnya Disitu Sudah Tergambar Disoal Sudah Tergambar Disitu Cuma Kakak Akan Tunjukkan Beberapa Gambar Lain Yang Lebih Jelas Terus Kalian Kita Akan Baca Tentang Kebencanaan Kamu Baca Baca Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang kita masuk ke dalam satu daerah yang dilewati oleh suatu jalur-jalur gunung api besar di dunia. Jadi di sekitar samudera Pasifik itu, itu di sepanjang sini ya dari, misalkan kita mulai dari sini, ini sekitar negara Cili, Cili Argentina di sini, pokoknya pantai-pantai baratnya Amerika Selatan ya, ini kan ada pergunungan Andes di sini. Nah, kurang dari sini, sampai ke utara ini, sampai ke Amerika Tengah, sampai ke pantai-pantai baratnya Amerika Serikat di sini, sampai ke pantai barat Kanada, Alaska, kemudian di sini mulai dari timurnya Rusia, sampai ke Jepang ya, Jepang, kemudian timurnya Cina, sampai ke kepulauan-kepulauan di Indonesia, kemudian ke arah timur, ke Papua-Papua New Guinea, sampai ke sini, sampai ke Selandia Baru. Itu merupakan jalur gunung api yang sangat panjang, yang kita kenal dengan ring of fire. Jadi ring itu adalah cincin ya, fire itu adalah api, jadi disebut sebagai cincin api, yang melingkar di sepanjang samudera Pasifik. Dan kita termasuk ke dalam bagian dari ring of fire itu. Artinya apa? Kenapa disebut fire ya? Karena disini benar sekali gunung api, gunung api. Jadi fire itu ibaratnya seperti gunung api yang memuntahkan lava, memuntahkan lahar, dan material-material yang panas lainnya. Sehingga disebut sebagai fire. Nah, kita di Indonesia, kita punya kurang lebih 130-an gunung api yang aktif. Sekitar 130-an gunung api yang aktif. Dan gunung api yang aktif itu banyak ya. Mungkin kalau yang terkenal itu misalkan gunung anak Rakatau. Mungkin, apalagi, mungkin kalau saya bisa sebutkan, Paling saya tahu di Sulawesi Utara, Sambi itu ada bumbu lakon ya. Lakon itu kan dekat sama Sulawesi Utara. Kalau di Sulawesi saya tidak terlalu hafal betul gunung apinya. Mungkin kalau bisa saya sebutkan yang terkenal ya, misalkan Tambora, Tambora itu ada di Provinsi Nusa Tenggara ya. Kalau enggak salah Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur, Tambora itu. Kemudian ada di Manak Rakatau ya, Burung Manak Rakatau itu ada di Selat Sunda, di perairan antara Sumatera dengan Jawa. Merapi ini terkenal Merapi. Merapi itu di perbatasan antara Jawa Tenggara dengan Jawa Jakarta. Itu Merapi. Mungkin yang terkenal lainnya misalkan gunung api Singapun ya, di Sumatera Utara itu yang aktif terus sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Kalau di Jawa yang lain misalkan yang terkenal misalkan gunung romong, gunung teluk, gunung selamat, gunung api, di Yen. Kalau di Jawa Barat itu sangat banyak sekali ya gunung api-gunung api ya. Ada gunung galunggung, ada gunung tangkuban teraku, ada gunung apalagi, ada banyak sekali ya di Jawa Barat itu ya. Nah, itu di Indonesia. Jadi ada 130-an gunung api yang aktif. Kemudian selain itu juga di dunia juga sepanjang ring of fire ini juga ada beberapa gunung api yang terkenal. Di Filipina itu ada yang terkenal namanya Pinatubo. Gunung api Pinatubo. Di Alaska ini, Alaska itu masuk ke dalam Amerika Serikat ya, yaitu Okanaga. Kemudian di Amerika Serikat itu ada St. Helens. Kemudian kalau di sini ada gunung api-gunung api Andes. Pegunungan Andes. Nah, jadi kita masuk ke dalam ring of fire ya. Selain kita masuk ke dalam ring of fire, kita juga karena kita terletak di perbatasan lempeng, maka kita punya aktivitas tektonisme. Aktivitas tektonisme itu berupa kegempaannya. Mungkin kalau kita bicara gempa nih. Ini kan tadi adalah lempeng tektonik dunia. Nah, gempa-gempa dan tadi selain gempa juga ada vulkanisme itu kebanyakan itu muncul di sekitar batas-batas lempeng tektonik. Jadi kalau kita lihat ini merupakan batas-batas lempeng tektonik ya. Kalau kita bandingkan dengan peta kegempaan, jalur gempa bumi, ini hampir sama ya. Kalau kita lihat ini. Semua gempa pemilihan perekam-perekam di dunia itu sebagian besar itu banyak terjadi itu di jarak-jarak perbatasan-perbatasan lempeng. Atau ini kan dekat sama batas lempeng. Ini kalau kita lihat posisinya Indonesia ya. Itu karena kita terletak di pertabrakan ya. Pertabrakan antara lempeng-lempeng tektonik dari lempeng Eurasia di sini. Lempeng Indo-Australia. Ada lempeng pasifik ya di sini, lempeng pasifik. Kemudian di sebelah sini ada lempeng Filipina. Maka kemudian kita punya banyak aktivitas-aktivitas gempa bumi. Ini kalau kita lihat memang dia seperti membelak sebuah jalur ya. Membelak sebuah jalur di sini. Jadi kalau misalkan di Sumatera, kalau semakin ke timur itu makin aman. Jadi gempa bumi. Kalau di Jawa, kalau semakin ke utara itu semakin aman. Sama seperti Bali, misalnya Tenggara ya. Kalau di sekitar sini ya, kalau makin ke barat itu yang makin aman. Makanya dari semua posisi di sini, pulau yang relatif paling aman dari Tumpai itu adalah Kalimantan. relatif paling aman. Meskipun ada juga beberapa sopekan lempeng di sini ya. Ada beberapa sopekan lempeng. Sehingga beberapa tempat di Kalimantan di sini itu pernah terjadi gempa. Tapi sebagian besar Kalimantan itu kan jarang gempa. Sebagian besar. Nah, coba kalau kita lihat posisinya di sini. Ini kalau kita lihat itu, ini, posisinya tadi ada misal di sini itu korontalo itu ternyata tempat yang kegempaannya ternyata tinggi juga. Sama seperti di tempat saya. Saya kan di, ya kalau saya di Semarang kebetulan jadi memang agak jauh ke utara ya. Tapi enggak terlalu jauh sebenarnya dari perbatasan lempeng ya. Tapi memang potensi besar kegempaannya di selatan-selatan Jawa. Sama barat-baratnya Sumatera di sini. Itu potensi gempaannya besar sekali. Sekarang kita coba kembali ke soalan. Nah, dari kamar di atas, negara Indonesia dilalui oleh jalur gunung api dari bandar Aceh sampai ke luar bandar. Kali ini, sebagai akibat dari apa? Sebenarnya kalau kita lihat, nanti-nanti kalau kita lihat dari pilihan jawaban ini sebenarnya pilihannya salah semua nih. Kalimatnya salah. Ini kan pertemuan samudera Hindia dengan samudera Pasifik. Pertemuan benua Asia, benua Australia ini sebenarnya salah. Karena yang bertemu itu bukan ketemu benua, bukan. Bukan samudera, ketemu samudera. Tapi yang bertemu adalah lempeng ya. Lempeng. Jadi kalau menurut saya, ini salahnya di situ. Jadi kalimat-kalimat ini mungkin yang bikin soal, mungkin kurang paham tentang materinya mungkin ya. Jadi pakai kata samudera, pakai kata benua. Padahal bukan samudera, bukan benua. Tapi adalah lempeng. Jadi ini kita anggap lempeng ya. Yang pilihan A ini, pertemuan lempeng Hindia dan lempeng Pasifik. Mungkin ini lempeng Indo-Australia mungkin ya. Ini pergerakan lempeng, ya mungkin ini lempeng India-Australia ya. Menekan lempeng Eurasia mungkin di sini. Pertemuan lempeng Eurasia ini Eurasia dengan Indo-Australia. Artinya pergerakan lempeng Eurasia menekan Australia. Jadi kalau kita lihat, ini kan dari Banda Aceh ke Laut Banda ya. Dari Banda Aceh ke Laut Banda itu berarti kan dari Banda Aceh di sini ya, sampai ke Laut Banda. Laut Banda kan berarti di sini ya. Laut Banda. Berarti yang dimaksud itu adalah yang ini. Jalur yang ini. Nah, jalur gempa bumi dan gunung api yang di sini. Itu disebabkan karena ada tabrakan lempeng antara ini. ini lempeng India-Australia atau Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Jadi mungkin kalau kita pilih jawaban ya, ya itu yang benar. Tabrakan tentang lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Itu yang benar. Dan dua-duanya saling bergerak ya. Dua-duanya sama-sama saling bergerak. Jadi mungkin di sini kalau misalkan kita pilih, kita pilih manakah yang benar ya. Ya, yang paling benar dari yang ada ya. Ini kan sebenarnya menurut saya salah semua nih. Kalimatnya salah gitu ya. Tapi yaudah, kita kalau mau pilih jawaban, lebih ke arah yang ini ya. Yang C. Jadi maksudnya adalah pertemuan antara lempeng Eurasia sama lempeng India-Australia. Di sini. Pertemuan lempeng Eurasia sama lempeng India-Australia. Itu menyebabkan di sepanjang ini kita terjadi jalur gempa bumi dan gunung api yang aktif. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dekat tiga. Oke. Oke, baik-baik. Itu untuk kapan untuk bagian yang lempeng ya. Nanti silakan kalau dia mau ditanyakan boleh. Silakan langsung banyak aja. Nah, coba nomor yang ini. Berikut ini adalah petani di Pulau Jawa yang sedang dikuntungkan oleh peredaran matahari ketika berada di belahan bumi selatan. Yaitu petani apa? Nah, ini nomor empat ini berkaitan dengan nomor lima nih. Terbetulan. Mungkin sekalian kita bahas ya sedikit ya. Sedikit nyinggung nomor lima. Jadi, kalau kita bicara masalah gerak semu ya. Ini juga soal yang agak sering keluar nih. Jadi, matahari kan bergerak semu ya. Ada gerak semu harian matahari. Ada gerak semu tahunan matahari. Sekalian yang tergambar di sini itu merupakan gerak semu tahunan dari matahari. Ini kalau kita lihat ya. Matahari ketika di tanggal 21 Maret, itu matahari akan tepat berada di lintang 0. Ekuator, lintang 0. Ini lintang 0, ini lintang 23,5 LHU. Ini lintang 23,5 LHS. Nah, kemudian ini ketika tanggal 21 Maret, matahari akan tepat berada di atas lintang 0. Kemudian setelah tanggal 21 Maret, 22 Maret, 23 Maret, 1 April, kemudian masuk ke Mei, matahari akan bergerak ke utara. Sampai nanti tepat tanggal 21 Juni, matahari akan berada di atas lintang 23,5 LHU. Nah, nanti setelah 21 Juni, matahari pelan-pelan akan kembali bergerak ke arah ekuator. Jadi setelah tanggal 21 Juni, matahari akan kembali bergerak ke arah ekuator lagi. Jadi makanya seperti matahari berbalik arah ya, berbalik arah. Makanya lintang 23,5 LHU kita kenal dengan nama GBU, garis balik utara. Garis balik utara. Atau disebut sebagai tropic of cancer ya. Tropic of cancer. Mungkin kalau kakak tunjukkan garis lintangnya, nggak ada ya sebentar. yang dua, tiga, setengah tanggung ya, tropic of cancer dan juga yang tidak tropic of cancer. Nah, ini. Nah, ini lintang 0 ya, ekuator. Ini lintang 23,5 LHU. 23,5 LHU atau lintang utara. Ini garisnya kita sebut sebagai tropic of cancer. Ini tropic of cancer ya, yang diperikari garis kuning. Nah, kemudian ada tropic of Caprican. Itu lintang 23,5 LHU. Yang ini. Di toko cancer, kita kakak ini tropic of Caprican. 23,5 LHU. Ini kalau tropic of Caprican, itu garis balik selatan. Kalau tropic of cancer, itu garis balik utara. Jadi, garis lintang dimana matahari seolah-olah seperti berbalik arah dalam gerak semutah pengennya. Oke. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, tadi kan setelah 21 Juni, matahari kan kembali ke arah Ekuator. Jadi, Juni, Juli, Agustus, nanti September, nah, tepat di tanggal 23 September, matahari akan tepat berada di atas nintang 0 derajat lagi. 23 September. Jadi, dalam setahun, ada dua kali matahari berada di atas Ekuator. Itu tanggal 21 Maret dan 23 September. Nah, kemudian setelah 23 September, matahari akan bergerak ke selatan. Akan bergerak ke selatan, ke selatan seperti ini. Nanti tepat tanggal 22 Desember, matahari akan tepat berada di atas lintang 23 setengah Ls. 23 setengah Ls. Nah, di 23 setengah ini, itu merupakan titik di mana matahari berbalik arah. Karena setelah tanggal 22 Desember, matahari akan kembali ke arah Ekuator lagi. Sampai nanti 21 Maret lagi, itu tepat di atas Ekuator. Dan kembali mengulang pergerakannya seperti yang awal tadi. Nah, ini 22 Desember itu disebut sebagai garis balik selatan atau tadi Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Itu lintang 23 setengah Lintang Selatan. Nah, apa dampaknya nih? Apa dampaknya terhadap kita di Indonesia? Jadi, peristiwa gerak semutahunan ini itu berdampak pada pertama da cuaca di negara kita. Maksudnya gimana? Oke, mungkin kita bahas ya dampaknya. Mungkin sebelum kita menjawab soal, kita harus perlu membahas ini. sebentar, kita coba bukakan dulu markering-nya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini tadi mengenai gerak semut tahunan tadi ya, 20 Pemaret, nanti ke tanggal 21 Juni bergerak ke utara, sampai 21 Juni tepat di Tropic of Cancer ya, dari sebalik utara. Dari 21 Juni itu ke September itu nanti kembali ke Ekuator, tepat sekitar, kalau tanggal ini ini kadang berubah-ubah kadang. Kadang ini bisa 22 Juni kadang. Ini terkadang bisa 23 September atau terkadang 22 September, tergantung dari apa namanya, saat itu memang di tanggal berapa. Jadi, tapi tanggal ini bisa berubah-ubah, tapi ya sekitar-sekitar itu aja. Tapi September sampai ke Desember ke arah Lintang Selatan ya, ke 23 setengah LS. kemudian dari Desember, kemudian ke Ekuator lagi. Nah, nanti gerak semut tahunan dari matahari ini kemudian akan menimbulkan dampak berubah angin-angin muson. Angin-angin muson. Jadi, angin muson itu terbentuk akibat dari adanya gerak semut tahunan matahari ini. Ini kita punya dua musim ya, musim kemarau dan juga penghujan, itu salah satu pengaruhnya itu dihasilkan dari adanya gerak semut tahunan matahari ini. Nah, kita kan punya dua macam angin muson ya. Ada angin muson barat, ada angin muson timur. Ada angin muson barat, ada juga angin muson timur. Nah, kita coba bahas dulu yang angin muson timur ya. Angin muson timur itu kan dia membawa musim kemarau kan? Kemarau. musim kemarau kita itu dari sekitar bulan April, ya marah ke April ya, sampai sekitar September. Jadi, bulan ini kan masih September ya, ini akhir September. Jadi, September ini kita peralihan, peralihan dari musim kemarau ke penghujan. Di beberapa tempat itu kan bulan ini kan sudah hujan sering ya, jadi memang kita sudah mulai masuk ke penghujan. Nah, angin muson timur dia bertiup dari bulan April sampai ke bulan September. Tapi kemudian memang bertiup paling kencang itu di sekitar bulan Juni. Bertiup paling kencang. Nah, coba kita cek deh kalau antara bulan-bulan Maret sampai ke September, terutama di Juni. Kan kalau kita kembalikan ke gerak semua tahunan, dari Maret ya, Maret, Juni sampai ke September, ini kan Maret kan lebih banyak berada di lintang utara kan. Lebih banyak berada di lintang utara. Maka kalau misalkan seperti itu kejadiannya, maka normalnya, normalnya, belan bumi utara, benua-benua yang Asia lebih panas dibandingkan benua-benua Australia. Karena seorang matanya lagi berada di dekat-dekat di utara, maka di sini kan ada benua Asia, di sini ada benua Asia ya. Itu pasti akan lebih panas. Lebih panas dibandingkan dengan Australia. Nah, dibandingkan dengan Australia. akibatnya, akibatnya. Akibatnya di sini, karena di sini di utara lebih panas, berarti kan show-nya lebih tinggi. Kalau misalkan show-nya lebih tinggi, maka tekanan udara itu akan lebih rendah. Jadi kalau tekan udara sama tempat itu berbalik-berbalik. Kalau tempat suhu-nya tinggi, maka tekanannya rendah. Sepertinya di Australia, karena dia lebih dingin, betul kan suhu-nya lebih rendah, maka tekan udara lebih tinggi. Ini saya beri tanda plus-nya, artinya di Australia, di selatan lebih tinggi tekanannya dibandingkan di utara Asia. Kemudian angin berarti karena perbedaan tekanan menurut hukum place ballot yang pertama, udara atau angin dia akan bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Sehingga normalnya udara akan bergerak dari arah Australia ke arah Asia. Dan kira-kira nanti pergerakan akan seperti ini, akan pembelokan-pembelokan yang seperti ini. di arah Australia dia akan bergerak ke Asia tapi melewati Indonesia akan sedikit di belokan di belokan di belokan begini, terus nanti ketika sudah lewatin Ekuator dia akan kembali ke arah Asia ke arah utara. Lain yang disebut sebagai angin muson timur. Jadi angin muson timur ini bertiup dari arah Australia. kebetulan ketika anginnya bergerak dia di belokan begini di belokan di belokan sehingga kalau kita di Indonesia sebagian besar kita akan merasa anginnya seperti bertiup dari arah timur padahal aslinya asalnya dari Australia aslinya dia berasal dari Australia Hanya dia di belokan sehingga dia sekarang seperti bertiup dari arah timur maka disebut sebagian angin muson timur karena seolah-olah seperti bertiup dari arah timur karena dia bertiup dari Australia Australia itu merupakan genua yang dia 80% wilayah Australia itu merupakan gurun pasir sehingga udara yang dibawa itu kering kering bersifat panas sehingga kemudian ketika melewati Indonesia itu banyak sekali menghapus huap-huap air karena dia kering dan panas sehingga kemudian kita masuk ke dalam musim kemarau musim kemarau ya itulah kenapa kita bisa musim kemarau karena pengaruh dari angin muson timur kemudian ada angin muson barat sebaliknya sebaliknya angin muson barat itu dia bertiupnya dari sekitar bulan September sampai sekitar bulan ke April dari September sampai April kalau kita kembali ke gerak semutah tahunan matahari dari dari September ini dari September September November September November November Desember kemudian Januari Februari Maret April matahari kan lebih banyak berada di belahan bumi selatan jadi matahari akan lebih dekat ke Australia dibandingkan ke Asia tangin muson barat itu dia bertiup paling kencang itu di Desember bertiup paling kencang paling maksimal bertiupnya kalau pas bulan ini ini kan matahari kan sedang puncak-puncaknya di garis balik selatan sehingga suhu di benua Australia itu sedang tinggi-tingginya sedang sangat panas dibandingkan suhu di benua Asia suhu di sini benua Asia dibandingkan dengan Australia dia Australia lebih panas maka Australia dengan suhu yang lebih tinggi maka tekanannya pasti lebih rendah ya sementara Asia yang lebih dingin suhu yang lebih rendah maka tekanannya dia lebih tinggi jadi normalnya anginnya bertiup dari arah Asia ke arah Australia dan dia kan dibelok-belokan ketika angin bergerak dia kan dibelok-belokan nah ketika mencapai Indonesia anginnya anginnya seperti begini jadi kalau kita yang di Indonesia kita akan merasa bahwa angin ini seperti bertiup dari arah barat makanya kita sebut sebagai angin muson barat nah karena bertiup dari dari Asia dari Asia ke arah Australia di Asia ini kan utama Asia yang Asia Asia yang Asia Tenggara Asia Selatan itu kan masih banyak area-area hutan area-area yang punya kuat airnya seperti itu area gurun pasirnya ada tapi lebih putar jadi itu pun kecil makanya kemudian masih banyak mengandung kuat-kuat air sehingga itulah kemudian ketika di bulan-bulan ini itu kita mesti mengujat karena ada kuat-kuat air dari arah Asia yang dibawa melewati Indonesia semakin memperbesar kemungkinan hujan yang ada di Indonesia nah itu pengaruh dari tadi kita membahas tentang gerak semutahunan kemudian ke perbentuknya angin muson angin muson barat dan timur kemudian pengaruhnya pada cuaca di Indonesia yang berganti setiap enam bulan sekali oke nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan oke sekarang kita ke soal gerakan sudah pas konsepnya sekarang kita ke soal coba yang nomor 40 disini berikut adalah pertanyaan di pulau jawa yang sedang diumumkan oleh peradaran matahari ketika berada di belahan bumi selatan ingat pertanyaan di pulau jawa pulau jawa itu kan di belahan bumi selatan ya di belahan bumi selatan oke mohon maaf ya mungkin suara 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 ping-ping-pingnya ketika di belahan di belahan bumi selatan dari september oktober november desember januari februari maret ya ketika sedang mengalami musim penghujan jadi yang kita yang di Indonesia kita akan mendapatkan musim penghujan kalau petani di pulau jawa itu diuntungkan siapa yang diuntungkan petani apa petani padi sayur tembakau pelawijan yang akan diuntungkan itu adalah petani padi kenapa padi karena kalau petani-petani di pulau jawa itu sawahnya itu sawahnya itu makanan pokok lebih banyak ditanami padi jadi padi kan merupakan tanaman pokok ya tanaman pokok komoditas makanan pokok beras itu adalah makanan pokok dari masyarakat Indonesia terutama di pulau jawa ya enggak cuma jawa Sumatera juga Kalimantan dan sebagainya ya meskipun mungkin beberapa tempat lain misalkan seperti di Maluku ada makanan pokok saku tapi kita sudah terlanjur makan pokok kita adalah beras ya nasi nah di pulau jawa itu padi itu banyak ditanam dan kebanyakan mereka bertani padi itu sawahnya adalah sawah tak ada hujan mereka nanang padi ketika masuk ke musim menghujan kenapa? karena mereka dapat air sawahnya itu dapat air dari nadangin hujan jadi kenapa sawah itu disebut sawah tak ada hujan karena dia nadahin hujan ketika nanang padi atau hujan turun itu airnya tertadah di dalam sawah itu sehingga mereka enggak perlu mengairi mereka enggak perlu lagi mengairi sawahnya mengambil air dari tempat lain dari sungai di kaliri sawahnya dengan air mereka cukup nadahin dipakai hujan mereka akan sangat diuntungkan ketika matahari di BPS kemudian Indonesia musim menghujan nah petani padi sangat diuntungkan seperti itu jadi nomor empat jawabannya lebih karah padi sekarang kita ke nomor lima ya sekarang kita ke nomor lima nah nomor lima disini ini kan tadi gambar tentang gerak semua tahunan ya coba kita lihat apa yang ditengahkan di soal berdasarkan gambar di atas nah ini Gorontalo nih Gorontalo pada bulan Agustus mengalami musim apa oke yang pasti begini Gorontalo ini kan dia masih masuk ke dalam wilayah di Indonesia jelas dan kalau kita lihat kalau saya tidak salah ya itu lintangnya Gorontalo itu sudah masuk ke belahan bumi utara ya tapi sekitar sekitar lintang 1 ya lintang 1, lintang 2 jadi sebentar mungkin saya coba sekambil saya lintangnya lintangnya Provinsi Gorontalo ya nah ya Gorontalo itu lintangnya itu masih 0 derajat 0 derajat 35 menit busur jadi masih belum 1 ya jadi masih antara 0 sampai 1 derajat masih di bawah 1 derajat di tanggung para jadi posisi Gorontalo ini sangat dekat dengan ekwator jadi semua yang terjadi di Gorontalo atau sekitar lintang 0 itu masih sama ya masih sama ya dengan apa yang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia kalau kita cek ya disini ya kan Maret April Mei Juli kan disini ya Juli Agustus Juli Juli dulu ya kemudian Agustus kan 4 hari disini ya Maret 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 disini tapi ini sedang menuju ke September tapi kira-kira Indonesia masih kemarau kemarau tapi sebulan lagi akan ke penghujan ya sebulan lagi tapi ini masih kemarau kalau Agustus jadi kalau ya gak cuma Gorontalo Gorontalo dan hampir semua wilayah di Nusantara kita itu pada bulan Agustus itu masih musim kemarau ya paling cuma satu dua yang sudah hujan ya cuma paling satu dua tempat saja tapi sebagian besar itu pasti masih kemarau pas bulan Agustus dan kalau kemarau itu kan disebabkan karena pergerakan angin muson timur jadi pas bulan Agustus angin muson timur masih bertiup kan karena kan angin muson timur itu kan berhenti di September nah jadi di Gorontalo pada bulan Agustus seperti dia masih musim kemarau musim kemarau karena adanya angin muson timur ya kalau ini kan salah ya kemarau karena angin muson kebarat kan salah angin muson kebarat itu menyebabkan terjadinya angin menyebabkan terjadinya hujan bukan kemarau kalau kemarau karena angin muson timur angin muson timur itu berdiri dari arah Australia ke Asia jadi jawabannya yang A ya contoh nomor 5 silahkan kalau ada pertanyaan boleh ke kalau misalkan ada terjadinya oke ada pertanyaan mungkin kalau belum ada kita lanjut ya kita mungkin lanjut kalau nomor 6 silahkan coba dibaca lebih jauh nomor 6 yang mungkin ini soal terakhir kita sebelum kita lihat ya kalau sebelah ini kan kita kita istirahat setengah 10 ya 10 menit lagi ada 8 menit lagi kita istirahat oke satu salah lagi ketika bumi rotasi dan revolusi terakhir semua permukaan bumi mengalami perubahan sebagai akibat dari dua gerakan bumi tersebut bagaimana dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap keadaan di Indonesia nah ketika bumi rotasi dan revolusi terhadap matahari semua permukaan bumi mengalami perubahan sebagai akibat dari dua gerakan bumi tersebut nah mata kita kan memang rotasi dan juga berrevolusi ya rotasi itu peredaran bumi perputaran bumi pada porosnya itu rotasi kalau peredaran bumi mengalami matahari itu adalah revolusi bagaimana dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap keadaan di Indonesia bagaimana dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap keadaan di Indonesia ya kalau rotasi bumi itu kan berdampak pada siang dan malam pada peredaran harian ya dari pintang-pintang ke matahari kita kan bergerak semua harian juga bergerak semua tahunan kemudian kalau revolusi bumi ya tadi ya kalau revolusi bumi itu kita setahun itu ada gerak semua tahunan matahari nah disini dampak terhadap keadaan keadaan yang ada di Indonesia yang pasti kalau rotasi dan revolusi itu tidak berpengaruh pada topografi topografi itu kan pengaruh dari peristiwa geologis peristiwa pergerakan-pergerakan lempeng peristiwa-peristiwa geologis ya itu menyebabkan terjadinya misalkan ada topografi yang berbukit-bukit topografi terburungan topografi yang miring topografi yang gatar seperti itu karena peristiwa endogenik peristiwa geologis dari bagian dalam interior bumi jadi kalau topografi ini tidak ada kaitannya dengan karena bumi berotasi dan berrevolusi tidak jadi kalau topografi topografi di sini sebenarnya tidak berpengaruh selangsung coba kita pilih pilihan yang lain ya kalau angin berubah sepanjang tahun angin berbalik arah di kata peristiwa itu ya kalau maafin ini salah angin berbalik arah di peristiwa ini salah kan angin kan berbalik arah itu kan di pintang dua tiga setengah ya bukan di kata peristiwa kata peristiwa itu kan nol equator ini salah ini salah ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan kemudian kalau Indonesia itu kebetulan Indonesia itu tekan udara itu dia rendah jadi Indonesia itu tekan udara itu rendah kenapa? karena kita itu panas maka tekan udara yang ada di Indonesia patah tetap rendah tidak tinggi kalau tinggi ini salah ini salah kalau curang jantung itu betul nah kalau tekan jantung itu salah ya tekan itu rendah kalau penyinaran sepanjang tahun itu betul ya jadi penyinaran petari kita itu sepanjang tahun terik ya kan beda kalau misalkan di iklim sedang ya ketika musim dingin itu mereka penyinaran petarnya rendah sekali tapi ketika musim panas mereka penyinaran petarnya tinggi kalau kita sepanjang tahun itu penyinaran kita tinggi terus temperatur darah stabil jadi stabil itu maksudnya segitu-segitu terus jadi panasnya segitu-segitu aja gitu ya sekitar-sekitar sebuah sekian gitu kalau kelembaban itu tinggi itu betul ya kelembaban itu tinggi ya tadi ya karena banyak penguapan banyak kuat air yang dihasilkan dari penguapan kalau angin berubah setiap musim itu betul ya angin berubah setiap musim ya musim kemarau kan daging muson timur musim penghujan di ada angin muson barat nah dari semua pilihan ini sebenarnya yang paling tepat ya yang paling tepat merupakan dampak ya merupakan dampak ya itu lebih tepat ke arah yang A karena kita di daerah tropis ya di daerah tropis kita kita tertinggi kelembaban kita tertinggi juga kemudian angin kita berubah setiap musim tapi misalnya begitu menurut saya yang begitu juga betul ya jadi penghujan kita sebenarnya itu betul temperatur darah kita itu stabil itu juga betul jadi menurut saya kalau saya sih dua-duanya menurut saya betul nah tinggal kalian kalau kalian mau ambil resiko silahkan kalian pilih salah satu dari dua pilihan ini mungkin kuncinya bisa pilih yang A atau mungkin bisa pilih yang B ya itu ada resiko kalau kita jawab ya tapi kalau misalkan kalian tidak yakin ya tidak yakin kalau wah ini kan dua-duanya benar nih kita gak tahu jawabannya yang benar yang mana itu dari kuncinya maka saran saya jangan dijawab karena kalau dijawab takutnya nanti ada resiko salah ya kalau salah kan minus ya jadi kalau kita di sistem minus ya kalau kalian yakin betul dengan jawaban kalian silahkan dijawab tapi kalau gak yakin soalnya menurut kalian kok aneh kok susah kok kemudian rancu kok jawabannya seperti gak jelas atau mungkin jawabannya menurut kalian jawabannya gak ada salah maka gak usah dijawab seperti itu itu kira-kira kira-kira strategiknya jadi jawablah jawaban-jawaban yang kalian yakin saja yang gak yakin jangan dijawab oke itu kira-kira ya untuk apa untuk di sesi pertama ini nanti di sesi yang kedua kita akan mulai di sekitar jam 10 ya nanti kita destirat sekitar setengah jam oke sampai ketemu lagi nanti untuk untuk jam 10 ya kita setengah jam sampai ketemu nanti jam 10 terima kasih oke kita mungkin coba lanjutkan pembahasan beberapa soal-soal ya beberapa soal-soal SMIPS ada beberapa soal yang menarik yang mungkin bisa kita bahas utama berkaitan dengan geografi mungkin ya oke mungkin kita lihat nah sebentar saya bukakan dulu nah itu tadi kalau kita bicara geografi itu tadi kita banyak membahas tentang tadi geografi yang fisik ya nah ada geografi-geografi yang ke arah sosial geografi-geografi sosial nah untuk geografi sosial itu soal yang banyak muncul itu berkaitan dengan permasalahan kependudukan jadi geografi kependudukan atau demografi nah ini ada soal ini kebetulan soal nomor 49 berkaitan dengan demografi soal demografi ini kalau keluar ini bisa agak banyak nanti mungkin coba kita lihat beberapa soal lain yang berkaitan dengan demografi kadang ada soal yang ngitung-ngitung juga jadi nanti kita akan coba lihat ya apa namanya soal-soal yang berkaitan dengan demografi yang hitung-hitung nah disini ada soal seperti ini ada soal seks rasio suatu daerah sebagai pemasok tenaga kerja wanita keluar negeri dapat diperkirakan memiliki besaran ya jadi ini kita bicara mengenai seks rasio ya seks rasio mungkin saya bukakan dulu materi tentang demografi ya jadi memang kalau demografi itu kan merupakan ilmu yang mempelajari tentang penduduk penduduk rakyat kita akan lebih banyak mempelajari tentang statistik atau jumlah-jumlah penduduk kepadatan-kepadatan penduduk sampai ke menghitung persebaran-persebaran penduduk seperti itu kemudian di dalam demografi itu ada beberapa parameter-parameter yang nanti bisa kita hitung ya seperti misalkan jumlah penduduk pertumbuhan penduduk kemudian ada kepadatan penduduk ada nanti seks rasio ada nanti rasio ketergantungan atau dependensi rasio angka kematian angka kelahiran dan sebagainya nah disini yang kebetulan sedang kita bicarakan itu adalah tentang seks rasio seks rasio itu adalah rasio jenis kelamin sebentar ini masih saya bukakan ya seks rasio itu adalah rasio jenis kelamin oke saya screen share rasio jenis kelamin nah ini mungkin ini saya akan share juga materinya sebelum kita selesai di sesi ini saya akan uploadkan berapa materi yang tadi kita baca masuk materi yang saya tampilkan ini jadi kalau kita bicara komposisi komposisi penduduk jadi salah satu komposisi penduduk itu adalah seks rasio atau rasio jenis kelamin seks rasio itu merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah jadi dia merupakan angka yang membandingkan antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan dan ini jumlah laki-laki dan jumlah perempuan itu ditampilkan secara umum artinya tidak tidak misalkan jumlah laki-laki misalkan yang umur sekian aja enggak jadi laki-laki semua umur dari usia muda dewasa sampai tua kemudian juga kalau untuk jumlah perempuan juga dia semua umur tidak dibatasi usia berapapun jadi tidak dilihatkan pada kelompok-kelompok umur yang tertentu nah ini kira-kira rumus menghitung segas rasio ini agak tergeser ya jadi rumusnya begini mencari reser atau rasio dari selamin itu adalah rumusnya jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali k k itu konstanta konstanta ini kadang-kadang kita bisa pakai kadang tidak nanti akan saya jelaskan ya bedanya kalau kita pakai kalau kita nggak pakai itu nanti bedanya dimana tapi yang pasti rumus utama untuk penghitung segas rasio itu adalah jumlah semua penduduk laki-laki dibagi dengan semua jumlah penduduk perempuan jangan sampai terbalik jadi jumlah laki-laki dulu dibagi dengan jumlah perempuan baru kemudian dikali konstanta konstanta ini bisa satu bisa bisa 10 bisa 100 bisa 1000 tergantung nanti ya tergantung nanti saya akan tunjukkan apa bedanya ini kan kita pakai 100 nih nanti kita akan lihat apa bedanya jadi misalkan disini ada contoh soal ya kalau misalkan diketahui sebuah data jumlah penduduk laki-laki sekian 58 jutaan jumlah penduduk perempuan sekian 60 jutaan maka kalau kita mau menghitung segas rasio itu tinggal jumlah penduduk laki-laki 58 juta sekian ini dibagi dengan jumlah perempuan sekian nah ini kebetulan konstantannya kebetulan dikalikan 100 jadi menggunakan angka 100 untuk konstantan nanti kalau kita hitung ya ini kan 58 dibagi 58 juta dibagi 60 juta itu mungkin hasilnya sekitar 0,97 0,972 dikali 100 itu hasilnya jadi 97,2 ini hasilnya harus kita bulatkan harus kita bulatkan kalau 97,2 kan dia dibulatkan ke bawah jadi kemudian dia jadi 97 ya karena kan dibulatkan ke bawah kalau 97,4 juga masih 97 kalau 97,5 baru ke atas jadi 98 nah apa arti kita membaca ini ya jadi kalau kita menggunakan konstanta 100 maka nanti angka 100 kita jadikan sebagai patokan jadi kalau misalkan kita menggunakan konstanta 100 artinya kalau seks rasio itu lebih besar dari 100 maka di daerah itu jumlah laki-laki lebih banyak tapi kalau misalkan seks rasio kurang dari 100 maka jumlah perempuan yang lebih banyak nah karena ini 97 ya 9 juta berarti dia kurang dari 100 maka jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki jadi angka konstanta ini patokan kalau kita menggunakan patokan misalkan konstanta misalkan kita gunakan 10 berarti ya nanti patokannya 10 kalau seks rasio di atas 10 laki-laki lebih banyak kalau seks rasio di bawah 10 berarti perempuan lebih banyak kalau misalkan nggak pakai konstanta gimana bisa juga boleh kalau misalkan nggak ada konstanta boleh saja berarti kan kalau nggak ada konstanta kan sama saja nanti kayak konstanta itu kayak ibaratkan satu jadi kalau sama saja konstanta itu satu kalau begitu kita menggunakan patokan angka satu kalau seks rasio lebih besar dari satu lebih banyak laki-laki kalau lebih kecil dari satu maka lebih banyak perempuan kalau kita nggak pakai konstanta atau kita anggap konstantanya itu satu jadi seperti itu kalau memang kalau kita lihat ya ini seks rasio ini kan kalau dengan jumlah penuh laki-laki berbanding lurus ya artinya kalau jumlah laki-laki lebih banyak semakin banyak maka seks rasio akan semakin besar kalau jumlah laki-laki semakin sedikit maka seks rasio akan makin kecil tapi seks rasio dengan jumlah perempuan itu berbanding terbalik kalau jumlah perempuan semakin banyak maka seks rasio akan semakin kecil kalau jumlah perebuan makin sedikit maka sex ratio makin besar itu berkaitan dengan sex ratio mungkin nanti kita akan coba membahas beberapa komposisi penduduk yang lain setelah ini ya, tapi coba kita lihat soal lebih dahulu nah disini sex ratio suatu daerah sebagai pemasok tenaga kerja wanita TKW ke luar negeri dapat diperkirakan lebih besar nah disini kan ada pemasok tenaga kerja wanita ke luar negeri ya, maka kita bisa asumsikan bahwa jumlah perempuan atau jumlah wanita di negara itu, itu sedang dalam posisi jumlah perempuannya lebih banyak dari jumlah laki-laki maka kalau jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki maka disitu sex ratio pasti lebih kecil ya karena jumlah perempuan lebih banyak karena jumlah perempuan dengan sex ratio kan berbanding-berbanding kalau perempuan lebih banyak, semakin banyak maka sex ratio akan semakin kecil nah ini tadi kita pakai Jadi konstanta kalau kemungkinan kita lihat di pilihan jawaban, saya rasa di sini rumusnya sama seperti tadi, menggunakan konstanta 100. Jadi patokannya 100. Maka kalau misalkan peraturan lebih banyak, maka pasti se-eksurasio akan kurang dari 100. Jadi kalau kita lihat angka-anganya kan dia lebih mendekati angka 100, maka kita bisa langsung pikirkan bahwa ini konstantannya pakai 100. Jadi di sini jawabannya yang dia, kurang dari 100, karena jumlah perempuan lebih banyak. Itu nomor 49. Sekarang kita ke nomor 50 ya. Perhatikan piramida penduk di bawah ini. Silahkan coba kalian membalikkan piramida penduknya. . Perhatikan piramida penduk di bawah ini. Ini ada jumlah laki-laki. Ini ada piramida penduk ya. Oke, jadi mungkin kita akan bicara konseptual tentang piramida penyuduk. Kita akan membicarakan tentang piramida penyuduk. Jadi, piramida penyuduk itu merupakan bentuk grafik yang memang secara normal ada bentuknya seperti piramida itu. Jadi, sebenarnya piramida penyuduk itu merupakan grafik. Grafik yang menunjukkan umur dan jenis pelamin. Jadi, yang ditampilkan, data yang ditampilkan dalam piramida itu adalah data pertama adalah jenis pelamin, kemudian jumlah penyuduk umur. Nah, kalau kita bicara umur, maka berdasarnya umur dari manusia kita bisa bedakan jadi tiga kelompok. Ada golongan umur muda, dewasa, dan tua. Golongan muda itu yang berumur antara 0 sampai 14 tahun. Sementara yang golongan dewasa itu yang berumur 15 sampai 64 tahun. Kemudian golongan tua itu yang berumur di atas 65 tahun. Itu golongan tua. Jadi, ada golongan muda, dewasa, kemudian tua. Nah, kemudian, jadi kalau misalnya mungkin umur seperti kalian ya, umur-umur SMP ya, sekitar kurang lebih, ya 14 ya. Ada yang 14 mungkin, ada yang, mungkin sudah 15 ya. Jadi ya, umur-umur yang, jadi katakan perbatasan yang antara muda dengan dewasa hari. Oke, ini sudah 15. Terus kemudian, kalau kita lihat jenis-jenis piramida penduduk, ada tiga macam jenis piramida penduduk. Yang pertama, itu kita punya yang namanya piramida penduduk muda atau ekspansif. Ini piramida penduduk yang menggambarkan tentang bahwa jumlah penduduk usia muda itu berjumlah lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tua. Jadi, kalau piramida penduduk muda atau ekspansif itu bentuknya seperti ini. Jadi, nanti usia muda itu akan berjumlah lebih banyak dibandingkan usia yang tua. Jadi, usia muda akan lebih banyak berada usia yang tua. Ini bentuknya seperti ini ya, seperti segitiga sama kaki gitu, seperti piramida pada punggungnya kalau kita lihat. Ini seperti kukusan gitu. Nah, piramida penduduk yang muda itu banyak dimiliki sama negara-negara berkembang. Nah, negara berkembang sampai negara tertinggal itu lebih tinggal ke bentuk piramidanya, bentuk piramida yang ekspansif. Artinya jumlah penduduk usia muda lebih baik penduduk usia tua. Di negara kita, itu juga negara kita, piramidanya lebih cenderung ke arah muda. Meskipun tidak ideal bentuk seperti ini ya. Jadi, nanti kita akan lihat ya bentuk dari piramida buah menurut kita. Kemudian, piramida yang kedua itu adalah piramida bentuk sedang atau stasional. Jadi, kalau piramida sedang itu antara usia tua dan usia muda, tua, dewasa, muda itu berjumlah sama. Atau seimbang. Jumlah seimbang. Sehingga kalau misalkan ideal, kalau misalkan ideal itu bentuknya seperti kotak ya. Atau hampir menyerupai kotak. Jadi, memang itu secara konsep. Meskipun secara kenyataan tidak ada satu negara pun yang bentuk piramidanya mirip seperti kotak. Atau persis seperti kotak ya. Karena tiap-tiap umur pasti ada saja yang lebih banyak, ada juga yang lebih sedikit. Jadi, selalu ada perbedaan. Nah, ini ada negara yang piramidanya itu hampir menyerupai piramida stasioner, yang itu adalah Sweden. Piramida menurut sebelah Sweden. Kemudian, ada yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Kalau piramida penduduk tua itu kebalikan dari piramida muda. Kebalikan dari piramida muda. Jadi, kalau piramida muda itu kan tadi usia muda lebih banyak. Nah, kalau piramida tua, kalau piramida tua itu usia penduduk yang tua itu lebih banyak kepada usia penduduk yang muda. Nah, piramida tua atau konstruktif itu banyak dimiliki sama negara-negara yang lebih maju. Ya, kalau piramida stasioner juga kalau tidur itu juga dimiliki sama beberapa negara maju. Beberapa. Tapi kalau sebagian besar itu piramidanya tua atau konstruktif. Jadi, usia tua lebih banyak kepada usia muda di negara itu. Ini misalkan Amerika sekatnya dia punya piramida penduduk yang tua atau konstruktif. Nah, kenapa sih kegunaan kita mengetahui piramida penduduknya? Jadi, pertama kan kegunaannya adalah kita bisa mengetahui maju mundurnya suatu negara. Karena suatu negara kalau misalkan negara dia tertinggal atau negara berkembang, akan cenderung punya piramida penduduk yang muda atau ekspansif. Tapi kalau suatu negara dia menuju ke arah maju, maka dari ekspansif dia akan mulai berubah jadi antara stasioner kalau tidak dia konstruktif atau tua. Jadi, kita bisa tahu maju mundurnya jumlah penduduk suatu negara. Kita juga bisa tahu jumlah laki-laki dalam perempuan berapa. Lebih beda ke laki-laki itu perempuan dari grafik kita. Karena nanti grafik kita tahu kan ada grafik sebelah kiri, ada sebelah kanan. Sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nanti yang kiri itu perempuan, yang kiri itu laki-laki. Jadi, kita bisa akan tahu perbandingan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Sehingga kita bisa memperkirakan ya kira-kira kebutuhan-kebutuhan warga negara itu apa. Kalau perempuan kira-kira nanti butuh pasien apa dari negara, kalau laki-laki butuh apa dari negara. Maka nanti kalau kita lihat dari umurnya, misalkan kita tahu laki-laki yang umurnya produktif sekian, yang perempuan usia produktif sekian, maka pemerintah bisa merencanakan pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari tiap usia-usia itu. Karena tiap-tiap usia itu bisa jadi dia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi negara dalam arah pembangunan nasionalnya itu harus memperhatikan aspek itu. Sebagai perbandingan jumlah golongan muda, dewasa, dan tua untuk mengetahui jumlah tenaga produktif. Jadi tadi kan kita sudah punya tiga pengelompokan usia, ada muda, dewasa, tua. Nah, golongan yang muda itu disebut sebagai golongan yang non-produktif atau tidak produktif. Kemudian golongan dewasa itu adalah golongan yang disebut produktif. 15-64 tahun itu disebut sebagai produktif. Golongan tua itu adalah golongan non-produktif. Jadi kalau yang non-produktif itu ada dua. Ada golongan muda sama golongan tua. Golongan muda 0-11 tahun, jadi golongan tua 65 tahun ke atas itu non atau tidak produktif. Kalau usia produktif itu 15-64 tahun. Jadi kalau kalian sudah memasuki umur 15 tahun, tapi sudah dikatakan sebagai produktif. produktif itu artinya dia bisa bekerja, bisa bekerja, bisa berpenghasilan, sehingga dia bisa memutar roda perekonomian sebuah negara. Membuat perekonomian sebuah negara itu berputar, aktif, sehingga kemudian negara itu jadi lebih maju secara ekonomi. itu usia-usia produktif. Nah dari piramida kita bisa tahu usia-usia produktif itu gimana ya. Ini kan contoh piramida. Contoh piramida. Ini kalau kita lihat ini kan, ini adalah contoh piramida panhidup di negara Nigerian. Nigeria kan termasuk negara berkembang ya. Ini kalau keterat piramidanya berbentuk ekspansif ya. Ekspansif yang sebelah kiri ini adalah jumlah laki-laki yang ungu, yang hijau ini jumlah perempuan, female. Dan ini, itu adalah kelompok umurnya. Misalkan yang berumur 0-94 tahun ini ada sekian ya. Nah ini menggambarkan persentase jumlah populasinya. Nah kemudian ini adalah, ini kalau misalkan dia Nigeria ya sebagai negara berkembang. Kita kan bisa memperhitungkan, kira-kira usia produktif di negara itu berapa banyak orang-orang ya. Dari umur sekian, 15, sampai ke umur 64 tahun ini. Jadi rentang-rentang segini, rentang-rentang segini itu usia-usia yang produktif. Kita bisa hitung berapa banyak dia. Nah ini Amerika Serikat ini. Kalau Amerika Serikat ini kalau kita lihat ya, piramidanya memang sebenarnya tidak berbentuk ekspansif juga tidak. Berbentuk misalkan kotak-kotak sekali juga tidak gitu ya. Jadi memang usia-usia muda di sana termasuk cukup sedikit. Tapi beberapa usia-usia tua itu bisa sangat banyak ya. Bisa sangat banyak jumlahnya gitu. Jadi kalau kita lihat Jerman ya, piramida panduk negara Jerman di sini, itu di sini usia-usia misalkan kita bisa tahu ya, usia-usia 40-an di Jerman itu sangat banyak sekali. Paling banyak malah. Pulau usia-usia 30-an, 20-an itu segini. Usia 50-an, 60-an segini ya. Ini masih cukup banyak ya usia-usia yang dianggap. Ini kan dewasa sampai sini ya. Kemudian tua segini itu juga masih cukup banyak. Seperti itu. Usia-usia yang dibawah 5 tahun, itu 10 tahun itu juga. Waktunya ini lebih sedikit. Ya, pada dasarnya memang piramida panduk di seluruh negara itu akan berbeda-beda ya. Tidak akan ideal juga seperti di konsep atau teori. Nah, itu kira-kira piramida panduk. Sekarang coba kita akan lihat ke gambarnya. Sekarang sebentar, sebentar lagi slide ini. Kalau ini, Indonesia ya. Saya kira kalau di Indonesia lebih seperti ini. Sampai tahun ini pun juga masih mirip-mirip seperti ini. Jadi agar gemuk piramidanya. Jadi kalau kita lihat usia-usia muda, masih banyak ya di Indonesia. Mungkin usia-usia yang produktif, yang berumur 20-an, 15 tahun, 20-an tahun. 30-an tahun itu masih terjumlah banyak ya. Mungkin kalau saya masuk ke dalam bagian yang ini. Kalau kalian mungkin masuk ke bagian yang ini ya. Sekitar-sekitar sini. Nah. Memang kalau kita lihat masih cenderung ekspansif ya. Karena manusia tuanya itu lebih sedikit dibandingkan usia-usia mudanya. Mudah atau dewasa yang dewasa-dewasa yang mendekati muda. Jadi kalau kita lihat secara geris besar, bentuknya masih seperti ekspansif. Nah, sekarang coba kita kalau melihat soalnya. Nah, perhatikan parameter panggup di bawah ini. Nah, ini ada dua piramida panggup ya. Kita bisa ketahui dari dua piramida ini kira-kira bagaimana. Kira-kira bagaimana jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya. Ya, kumpulnya bagaimana kita bisa lihat dari piramida ini. Kebijakan pemerintah yang tepat jika negara-perempuannya memiliki piramida penduduk. Bentuk A. Adalah, tapi kita fokus ke yang ini ya. Tapi kalau kita lihat bentuk A ini kan jumlah laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau kita lihat relatif lebih banyak laki-laki. Laki-laki, sedikit ya, tapi selisihnya sedikit. Terus kalau kita lihat usia-usia yang paling banyak itu di usia-usia ini. Itu usia-usia sekitar 20-an tahun ya. 20-an tahun paling banyak ya. Usia 15, 14, 20-an tahun paling banyak. Usia-usia yang 30-40 juga cukup lumayan ya. Cukup lumayan banyak. Sampai 50-an tahun masih banyak. Kalau kita lihat usia muda itu masih lebih sedikit ya. Lebih sedikit, masih lebih agak sedikit. Masukkan usia tua juga lebih sedikit ya. Nah ini kan kebijakan yang tepat ya. Kebijakan pemerintah itu harus memperhatikan ini, memperhatikan piramida ini. Coba kalau kita lihat saja pro-natalitas. Pro-natalitas, ini kan mendukung kelahiran ya. Mendukung kelahiran. Kalau pro-natalitas, ini kan dia mendukung kematian. Kemudian transmigrasi. Kalau transmigrasi itu berarti kebijakan perpindahan penduduk. Seperti yang kita pernah lakukan ya. Perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. Untuk pemerataan. Kemudian keluarga, berenca, atau KB. Nah kita lihat kebijakan yang tepat ya. Kebijakan tepat. Kalau pro-natalitas, ini kan kebijakan untuk mendukung kelahiran. Jadi pemerintah mendorong agar banyak bayi yang lahir. Ini akan dilakukan ketika sebuah negara itu jumlah usia mudanya sangat sedikit. Tapi kan jumlah usia mudanya sangat sedikit. Pro-natalitasnya sekarang sedang digalakan. Contohnya adalah negara seperti Jepang. Jepang itu kalau kita lihat, piramidanya itu betul-betul konstruktif. Usia-usia tua di Jepang itu sangat banyak. Usia-usia dewasa tua itu sangat banyak. Sementara usia-usia muda itu sangat-sangat sedikit. Nah Jepang itu kan negara-negara maju. Negara yang di masa depan membutuhkan generasi-generasi penerus. Membutuhkan yang namanya sumber daya-sumber daya manusia penerus. Kalau misalkan kita lihat sekarang Jepang itu sedang krisis ya. Krisis untuk jumlah usia muda, generasi muda. Karena orang-orang Jepang yang maju sekarang enggak untuk memiliki anak. Karena mereka lebih fokus ke karir dan pendidikan. Sehingga mereka jarang atau jarang yang mau punya anak. Sehingga usia-usia anak di Jepang itu sedikit sekali. Sementara 20 tahun, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi yang akan mengisi pembangunan di Jepang ya yang sekarang berumur anak-anak gitu. Nah kalau misalkan sekarang anak-anak itu sedikit maka 30 tahun lagi, 50 tahun lagi itu siapa yang akan mengisi pembangunan di Jepang itu? Jepang akan kekurangan sumber daya manusia. Sehingga itu kalau sempat itu kejadiannya maka itu yang tepat adalah pro-natalitas. Kalau pro-mortalitas, berarti kan mendukung kematian ya. Mendukung kematian. Ya pro-mortalitasnya kadang bisa dilakukan ketika sota negara itu jumlah panduduknya sudah sangat banyak sekali. Jadi jumlah panduduknya sudah sangat banyak sekali. Tentunya kalau pro-mortalitas itu memang kurang lazim ya. Tapi dia kan mendukung kematian. Jadi pemerintah menggalakkan program agar supaya tidak ada bayi yang lahir. Atau kalau bayi lahir itu meninggal. Atau misalkan kalau orang lain sudah hidup kemudian dipaksa meninggal itu kan kita nggak akan bisa lakukan itu sekarang. Karena hak asasi manusia. Jadi kalau pro-mortalitas itu agak sulit ya. Tapi pro-mortalitas akan kita lakukan kalau misalkan jumlah panduduk di setempat itu sangat banyak sekali. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan penduduk ya. Dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena tujuan untuk pemerataan penduduk. Kita tahu bahwa dari lima pulau besar di Indonesia Pulau Jawa merupakan tempat yang jumlah panduduknya sangat banyak dan sangat padat. Bahkan bisa dikatakan 50 persen, 60 persen penduduk itu bertempat tinggal di Pulau Jawa. Mungkin dari hasil sensus kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu dari hasil sensus. Di hasil sensus tahun 2021 itu ada data bahwa sebagian besar penduduk itu sekitar saya lupa berapa, tapi sekitar 40-50 persen yaitu orang itu bertempat tinggal di Pulau Jawa semua. Kemudian sisanya baru bertempat tinggal di pulau-pulau lainnya. Di pulau-pulau lain. Di luar Jawa. Kalau saya tidak ada di sini. Sebentar saya share. Nah ini hasil sensus penduduk tahun 2020 ya, tahun kemarin. Sensus di masa pandemi. yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ini coba kalau kita ulas ya. Kalau kita ulas di sini. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 itu mencapai 270 juta jiwa. Artinya ini bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan data sensus tahun 2020. Jadi kan sensus itu dilaksanakan 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali, 2010, 2020. Nanti akan berlaki tahun 2030. Nah sensus tahun 2010 itu sekitar 237 juta. Nah kemudian sekarang bertambah sekian juta selama 10 tahun. Sehingga sekarang tahun 2020 dipangkat 277 juta. Kita lihat di tahun 2020 itu akan ada setahun ya. Mungkin ada peningkatan ya. Peningkatan mungkin 272 juta, 274 juta misalkan ya. Kemudian Ini kalau kita lihat, ini sebarang penduduk Indonesia menurut wilayah. Ini kalau kita lihat ya, 56 persen penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Di pulau yang lebih kecil, lebih sempit, tapi 56 persen penduduk kita tinggal di Pulau Jawa. Jadi Jawanya memang sangat padat sekali. 21 persen itu di Sumatera. Di Pulau Kalimantan yang besar itu cuma 6 persen. Sulawesi 7 persen. Bali Nusa Tenggara sekitar 5 persen. 3 persen maaf kecil. Papua kecil sekarang ini sekitar 4 persen. Jadi memang kalau kita lihat itu Jumlah penduduk kita itu tidak merata ya. Memang persebaran penduduk kita tidak merata. Sebagian besar itu ada di Pulau Jawa. Kemudian ini kalau kita lihat ini data sestrasi dengan rasio jilis kelamin. Nah coba kita lihat di situ angkanya ya. Angkanya 102. 102 itu artinya apa? Artinya berarti kan dia, saya yakin dia pakai patokan 100 ya. Jadi kalau 102 berarti kan jumlah laki-laki lebih banyak ya daripada jumlah perempuan ya. Karena kan kalau sestrasio itu di atas 100 maka dia jumlah laki-laki lebih banyak. Kalau sestrasio di bawah 100 berarti daripada perempuan. Tapi kan ini sestrasio jual. Tapi kan enggak jual dari angka 100. Artinya jumlah laki-laki sedikit lebih banyak daripada jumlah perempuan. Atau terdapat 102 penduduk lagi-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Nah itu kalau kita lihat persebaran penduduk sestrasio. Ini kemudian kita punya data laju pertumbuhan penduduk. Dari laju pertumbuhan penduduk tapi kecepatan ya, kecepatan nambah per tahun. Jadi per tahun ada penambahan-penambahan jumlah penduduk sebanyak 1,25%. Nah beberapa negara-negara yang berkembang itu cenderung kecepatan pertambahan penduduk atau laju pertumbuhan itu tinggi. Karena negara-negara berkembang. Kalau negara maju cenderung ya rendah. Seperti misalkan saya punya data sebentar ya saya, nah ya. Ketika peta begini. Jadi kalau kita lihat ini kalau semakin kemerah itu persentase pertambahan penduduknya semakin tinggi. Kalau makin ke hijau itu makin rendah. Dan kalau kita lihat sebagian besar negara-negara dengan laju pertumbuhan yang tinggi itu adalah negara-negara di Afrika. Negara-negara di Afrika. Kemudian kalau kita lihat Indonesia itu kalau dari PT ini kategorinya termasuk rendah ya. Eh, termasuk menengah-menengah. Ini 1 sampai 1,9%. Menengah ya? Pun gitu. Kita termasuk menengah bersama dengan misalkan India, Brazil, kemudian Iran, kemudian Mongolia, Meksiko, Argentina, Chile, cenderung ke menengah. Beberapa negara-negara Afrika tadi yang tinggi-tinggi ya. Beberapa negara-negara yang tinggi itu misalkan seperti negara-negara Arab. Arab, kemudian ini ada Pakistan. Kemudian ada Afghanistan. Kemudian ada juga beberapa negara sedikit di Amerika Selatan, Papua, Nugini. Dan kalau kita lihat negara-negara maju seperti negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan misalkan seperti Tiongkok, Jepang, Korea, itu cenderung dia pertumbuhannya rendah. Ya, karena memang kecenderungan seperti itu. Negara-negara yang maju memang cenderung. ya, pertumbuhan panggungnya rendah. Karena orang-orang lebih fokus ke mengejar pendidikan, mengejar karir, sehingga jumlah panggungnya itu lebih rendah. Itulah kenapa juga di negara-negara yang maju itu piramidanya lebih cenderung ke arah piramidanya yang konstruktif ya. Karena memang usia mudanya lebih sedikit daripada usia tua. Oke, kalau kita sekarang kembali ke sini. Kalau kita kembali ke sini, di sini ada ya, laju kita termasuk menaap ya, menaap-menaap gitu. Tapi ini masih perlu kita waspadai. Karena kita udah sekian ya, 270 juta. Jadi, kita sudah masuk ke 4 besar ya. ya, selama beberapa puluh tahun tahun ya, kita emak besar terus. Ini kalau kita punya data nih, data tahun 2021. Jadi, ini berapa besar nih? 20 besar ya. Jumlah penduduk yang terbanyak di dunia, itu nomor 1 ya, Tiongkok, Cina. di susul India, di susul Amerika Serikat, nomor 3, kita nomor 4, Indonesia. Kemudian, selain Indonesia, ada Brazil, Brazil nomor 5, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Mexico. Itu 10 besar. negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Ini kalau misalnya mau ditambahkan yang lainnya, ini saya rasa lebih dari 20, 25 atau 30 besar ini. Ini data 2021, ini data keseluruhan ya, tahun 2010 sampai 2020 ini. Populasi dunia secara keseluruhan itu sampai tahun kemarin 2020 itu ada 7, 7,8 ya ini, 7,8 kalau saya bulatkan ya, 7,8 miliar manusia di dunia. Ini data 2017 ya, masih, kalau kita lihat ini yang berubah cuma Jepang, Jepang itu tahun 2017 itu masih sepuluh besar, sekarang sudah terlempar ke posisi 11, digantikan Meksiko. Kalau kita lihat posisi yang lain, bisa dikatakan tidak berubah ya. Tidak berubah. Nah, itu kalau kita bicara jumlahkan dulu. Kemudian kalau kita lihat ini, dari sensus, usia produktif itu, yang 15 sampai 64 tahun itu adalah 72 persen. Jadi kalau kita katakan, Indonesia masih di dalam tahapan bonus demografi. Jadi bonus demografi itu merupakan kondisi di mana sebuah negara itu dia punya penduk yang usia produktif itu lebih banyak daripada penduk yang usia non-produktif. Berusia produktifnya lebih banyak daripada usia yang non-produktif. Jadi kita sudah mulai masuk ke hera bonus demografi. Yang nanti, kita sekitar tahun 2035an itu kita akan mencapai puncak dari bonus demografi. Nah, berkaitan dengan bonus demografi, mungkin semoga saya belum pernah putarkan di pelatihan lain. Saya kurang tahu apakah di sini kalian sudah pernah ikut pelatihan ini sebelumnya. mungkin saya akan putarkan sebuah video ya yang berkaitan dengan bonus demografi. Jadi silakan bisa disaksikan tentang bonus demografi. Silakan dilihat, dicermati, dan juga mungkin dicatat beberapa hal yang penting terkait dengan apa itu bonus demografi, Indonesia itu kapan memasuki bonus demografi, dan sampai kapan, apa keuntungan-keuntungan hamatan dan matangan seperti itu. Karena beberapa soal bisa cukup berkaitan dengan bonus demografi, karena sekarang cukup nge-hits ya bonus demografi itu. saya akan share. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya mencapai 1,49 persen. Bisa dibayangkan berapa peningkatan jumlah penduduk Indonesia 10 tahun, 30 tahun atau 100 tahun lagi. Wah, jumlah penduduk sebesar ini kalau tidak dikendalikan, suatu saat bumi nusantara kita hanya diisi manusia. Hutan, sawah bakal habis jadi rumah. Binatang-binatang bakal tersingkir kalah bersaing dengan manusia. BKGBN kayaknya harus bekerja keras sebelum hal itu terjadi. Namun, jumlah penduduk yang besar ternyata juga bisa lo dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Karena penduduk atau manusia adalah salah satu modal dasar pembangunan yang utama. Ngomong-ngomong tentang jumlah penduduk Indonesia, Taukah Anda bahwa saat ini jumlah kelompok penduduk usia produktif di Indonesia lebih besar dari jumlah kelompok penduduk usia non-produktif? Kelompok produktif adalah kelompok penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang dianggap mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Kelompok usia non-produktif berbeda dengan kelompok non-produktif yang terdiri dari anak-anak di bawah usia 15 tahun. Dan orang tua usia lanjut di atas 65 tahun yang dianggap lanjut usia. Penduduk usia non-produktif mempunyai ketergantungan terhadap penduduk usia produktif. Sejak tahun 2000, penduduk usia produktif di Indonesia lebih besar dari jumlah penduduk usia non-produktif. Perbandingan ini akan semakin meningkat setiap tahunnya. Karena anak-anak dan remaja yang jumlahnya besar pada saat ini akan tumbuh menjadi kelompok usia produktif. Pada tahun 2031, jumlah penduduk usia produktif akan mencapai 68,1% dari keseluruhan jumlah penduduk. Inilah fenomena yang disebut dengan fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah satu masa di mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Sementara jumlah penduduk non-produktif usia muda di bawah 15 tahun sudah demikian mengecil. Pada saat yang sama, jumlah penduduk non-produktif lanjut usia di atas 65 tahun juga belum begitu besar jumlahnya. Kenapa disebut bonus? Kaya beli barang saja dapat bonus? Dikatakan bonus karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, maka Indonesia tentu juga akan menjadi semakin produktif. Karena sebagian besar penduduknya berada di usia yang bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu penghasilan. Bonus demografi juga memberi keuntungan karena beban untuk menanggung kehidupan penduduk usia non-produktif juga semakin kecil. Pada saat puncak tahun bonus demografi, yaitu sekitar tahun 2020 sampai tahun 2030, setiap 10 penduduk produktif hanya akan menanggung beban kehidupan 4 orang penduduk non-produktif. Bisa dibayangkan bahwa akan banyak pengeluaran yang bisa disimpan karena ketergantungan usia non-produktif semakin kecil. Bonus demografi juga akan membuat kesempatan wanita untuk bekerja juga lebih tinggi karena jumlah anak yang sedikit sehingga bisa meningkatkan tabungan keluarga. Pada akhirnya, jumlah tabungan keluarga yang meningkat akan bisa diinvestasikan dan akan membuat pertutaran roda ekonomi semakin lancar. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau penduduk usia produktifnya banyak yang tidak bekerja alias nganggur atau banyak yang sakit-sakitan sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu. Bukankah mereka akan menjadi beban juga? Betul, bonus demografi justru akan menjadi beban kalau bonus kelebihan penduduk usia produktifnya tidak tersalurkan dengan baik. Karena itu, bonus demografi harus disambut dengan cara-cara Satu, mendorong kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan dan kesehatan agar mampu berkreasi dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Dua, menciptakan lapangan kerja yang mencukupi sehingga semua kelempot produktif bisa bekerja dan menciptakan penghasilan. Nah, kalau dua hal itu terjadi pada saat periode puncak bonus demografi maka penghasilan perkapita penduduk Indonesia bisa meningkat dengan pesat. Devisa negara pun akan melimpah ruah. Kalau penghasilan negara meningkat, tentu pembangunan Indonesia juga akan semakin maju. Perlu diingat bahwa fenomena bonus demografi hanya terjadi sekali dalam perjalanan sebuah bangsa. Jadi, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ayo, manfaatkan periode penting datangnya tahun bonus demografi untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia. JAYALAH INDONESIA 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 dengan jumlah apa namanya sorry konus demokrasi ya dengan konus demokrasi semoga sudah kita memang akan sudah masuk dan akan masuk jadi kita siap produknya kita semakin banyak maka kita masuk ke era penuh demokrasi dan itu seperti tadi kita lihat kita bisa jadi sebuah peluang maupun bisa jadi sebuah ancaman untuk kita nah kemudian kalau kita lihat ini kan usia produk kita banyak di 70% ya mungkin nanti 2030 mungkin akan lebih banyak daripada 70% ini isinya usia produknya semua dibandingkan usia non-produktif oke kemudian dari data kita bisa tahu ya beberapa komposisi penduduk Indonesia jadi berapa banyak yang masuk generasi generasi milenial generasi X generasi Z generasi yang paling tua ya paling tua di negara kita itu adalah pre-boomer namanya pre-boomer jadi generasi pre-boomer itu adalah generasi yang lahir sebelum tahun 1945 sebelum tahun kemerdekaan jadi kalau lahir tahun 1945 ya sekarang kira-kira umurnya sekitar ya sesuai dengan umur Indonesia merdeka kita ya berarti umurnya sekitar 76 tahun ya 76 tahun ke atas gitu kita kan berdapat 5 berarti kan 55-55 tambah 21 55-20 kan udah 75 ya 76 tahun ya jenis yang merdeka ya jadi umurnya ya sekarang 76-77-78 gitu mungkin ada yang 80 ya atau mungkin masih ada yang 90 tahun udah sampai 90 tahun ya jadi mungkin kelahiran 1930-an atau 1940-an awal gitu ya mungkin masih ada masih ada yang masih masih sehat ya masih segar masih misalkan apa namanya Mbah saya Mbah saya juga sudah berumur 80-an ya tapi lahirnya 1940-an atau 1930-an yang akhir itu itu masuk generasi pre-boomer pre-boomer itu di Indonesia masih berjumlah 1,87% kemudian 11,56% itu udah generasi baby boomer baby boomer itu adalah generasi yang lahir di era-era baby booming jadi di tahun-tahun ini tahun-tahun sekitar 60-an 1960-an pokoknya setelah kita merdeka sampai ke 1960-an itu ke era-era baby booming era-era di dunia itu terjadi ledakan penduduk atau baby booming jadi pada tahun-tahun 40-an itu kan banyak negara merdeka termasuk negara kita dari penjajahan-penjajahan setelah penjajahan itu berakhir kemudian banyak negara merdeka muncul kehidupan ekonomi sosial jadi stabil maka kemudian ya orang kemudian bisa apa nih lebih lebih mudah beranak pinak seperti itu sehingga kemudian disini muncul ledakan penduduk yang sangat besar generasi baby boomer itu lahir di tahun 1946 ya jadi setelah kita merdeka sampai 1964 ini baby boomer sekarang perkiraan usianya adalah 56 tahun sampai 74 tahun ini baby boomer kemudian ada di bawah baby boomer ada gen X gen X ini berjumlah 21,88% dia lahir di tahun 1965 sampai 1980 itu gen X ini kalau orang tua saya masuk ke generasi X karena orang tua saya lahir di sekitar tahun 1967-69 jadi sudah masuk ke generasi X ini jadi sekarang umurnya antara 40 tahun sampai 55 tahun kemudian di bawah gen X itu ada generasi milenial generasi milenial itu saya termasuk ke dalam generasi ini jadi generasi milenial itu lahir di tahun 1981 sampai 1996 karena saya lahir di tahun 1991 maka saya masih masuk ke generasi milenial ini berjumlah 25,87% jadi sekarang generasi milenial itu umurnya 24 tahun sampai 39 tahun kemudian di sebuahnya milenial ini adalah generasi Z ini adalah generasi kalian ya jadi generasi kalian itu masuk generasi Z itu lahir di tahun 1997 sampai 2012 2012 jadi perkiraan umurnya adalah paling kecil itu 8 tahun paling besar itu 23 tahun itu generasi Z kemudian di bawahnya gen Z itu adalah post gen Z post gen Z ini nah kalau generasi kalian ini sekarang 27% nih hampir 28% kalau di bawahnya gen Z atau post gen Z itu 10,88% ini lahir di tahun 2013 sampai ke sini nih jadi ini pasti umurnya masih sangat anak-anak nih umur 77 tahun ke bawah jadi dari umur balita sampai 7 tahun itu masuk generasi gen Z sekarang nih itu kayak kira pembagian-pembagian pembagian-pembagian komposisi bentuk yang menurut generasi-generasi kita agak banyak nih mas konsep nih sekarang kita ke soal ya jadi kalau misalkan seperti ini ya nah tadi kita bahas transmigrasi transmigrasi itu sudah banyak dilaksanakan ya bahkan dari era Belanda pun sudah ada mungkin kalau kita sedikit menyebrang ke sejarah ya kita kan di tahun 1800an itu di era kolonial Belanda itu salah satu salah satu agenda politik etis ya politik etis itu kan dilaksanakan di 1800an sampai 1900an awal ya politik etis yang dicetuskan oleh Van de Venter yang menulis buku Mark Schaffler menuntut agar Belanda itu memberikan balas budi ya kepada Bhusantara karena sudah banyak melakukan eksploitasi dan penjajaran dan kemudian Belanda merespon itu dengan melaksanakan politik etis yang berdiri dari tiga bagian yaitu adalah irigasi edukasi dan transmigrasi irigasi itu sawah-sawah orang peribumi di aliri air kemudian edukasi diberi pendidikan dibangun sekolah-sekolah untuk peribumi dan kemudian transmigrasi orang-orang yang di Jawa ditasmigrasikan ke luar Jawa jadi masalah pemeratan panduk itu sudah penangkap jadi di era kolonial dari sekarang itu semakin parah terkait dengan pemeratan meluduk jadi di era kolonial itu kan mungkin jumlah panduk itu masih sedikit sekali ya mungkin masih di bawah 100 juta itu mungkin masih hanya beberapa puluh juta saja jumlah panduk di Nusantara di era kolonial Belanda itu saja Belanda sudah melaksanakan transmigrasi tapi meskipun begitu transmigrasi yang dilaksanakan di Belanda ini pada dasarnya saat itu itu adalah semacam siasat saja sebenarnya jadi Belanda itu mengirimkan orang-orang dari Jawa ke luar Jawa tidak murni karena masalah pemeratan terlutup tapi lebih ke Arab ini Belanda memanfaatkan orang-orang dari Jawa dipindahkan ke luar Jawa agar bisa menggarap lahan menggarap lahan-lahan yang tidak produktif di Sumatera di Kalimantan mereka ngirim orang Jawa ke sana kemudian disuruh mengolah lahan di sana agar nanti hasil panennya bisa dipakai Belanda jadi itu sebenarnya siasat liciknya Belanda itu transmigrasi ya nah ini kita agak nyebrang ke sejarah ini kalau kita ngomongin sejarah akan lebih menarik kemudian transmigrasi setelah transmigrasi itu ada warga berencana ya oh iya transmigrasi juga kemudian dilaksanakan kembali di era-era horde baru jadi kita selama merdeka transmigrasi kembali dihidupkan di era horde baru di era pemerintahan Presiden Suharto di sekitar di sekitar di sekitar tahun 1980-an di 1970-an 1980-an sampai 1990-an sampai di era-era horde baru itu runtuh kalau transmigrasi di era Suharto memang karena pemerataan peninggup nah ini kalau transmigrasi ini makanya kalau kita mungkin di luar Jawa misalkan di Lampung di Lampung itu banyak sekali di Lampung tapi isinya orang-orang Jawa atau isinya orang-orang yang keturunan jadi Jawa nama-nama daerahnya masih penting di Lampung di Sumatera tapi nama-nama daerahnya seperti nama-nama Jawa kemudian orang-orangnya masih bisa berbahasa berbahasa Jawa bahkan keturunan-keturunannya masih menggunakan nama-nama Jawa itu banyak saya temukan di Lampung bahkan saya punya teman yang dari Lampung dan dia namanya itu nama Jawa apabila dia lahir di Lampung dan itu besar di Lampung tapi dia memang dulu kakek neneknya adalah pasien dari transmigran itu yang ditransmigrasikan di era Belanda itu nah itu transmigrasi jadi kalau kebijakan transmigrasi akan dilakukan kalau misalkan kita tahu bahwa wanita itu tidak merata kemudian keluarga berencana ini juga merupakan program pemerintah yang untuk mengatasi jumlah pantuk yang sangat banyak tapi itu sudah mulai digalakan di tahun 1970-an untuk apa? untuk merespon baby booming jadi karena dunia dan Indonesia saat itu mengalami merdakan penduduk maka pemerintah menggalakan keluarga berencana jadi program di mana jumlah anak itu dibatasi keluarga berencana masih dilakukan sampai sekarang karena jumlah kita semakin bertambah dengan lebih cepat jadi kalau KB itu akan dilakukan terikat jumlah penduduk terutama yang usia muda usia anak-anak itu berjumlah sangat banyak itu akan dilakukan program keluarga berencana jadi kalau kita lihat di sini ya kebijakan pemerintah yang tepat kalau misalkan piramidanya berbentuk A seperti ini mungkin kalau kita lihat usia-usia muda kan agak banyak usia-usia muda agak banyak ini kalau misalnya kita milik transmigrasi kurang tepat kenapa? karena kita tidak tahu persebaran pemerataan kita tidak tahu piramida penduduk itu kita tidak bisa tahu apakah jumlah penduduk itu merata atau tidak tidak kita tidak tahu jadi kalau program transmigrasi kita tidak bisa lakukan kalau cuma berdasar pada data piramida saja kita perlu data di sini berapa banyak penduduknya di wilayah ini berapa banyak merata atau tidak itu perlu kita bisa ambil keputusan apakah harus transmigrasi atau tidak kemudian kalau pro-natalitas kalau pro-natalitas itu kan istilahnya kita mendukung kelahiran ini kan jumlah usia muda juga agak banyak lumayan banyak jadi kalau pro-natalitas malah tidak tepat kalau di sini kalau misalkan jumlah usia muda itu sedikit sekali di sini sangat sedikit baru bisa pro-natalitas kalau pro-natalitas sepertinya juga tidak tidak juga memang lebih tepat itu adalah KP KP itu maksudnya agar yang usia-usia muda yang di sini tidak semakin banyak sudah agak banyak kalau tidak di KP kan bisa semakin banyak sehingga sehingga piramida ini bisa nanti ekspansif jadi lebih tepatnya ke program keluarga berencana oke baik lumayan kita masuk beberapa hal oke mungkin sebelum kita lanjut kita coba lihat beberapa konsep lain sebelum kita lanjut ke soal berikutnya nah tadi kita sudah ada sex ratio ada pelajuan teman-teman duduk dan sebagainya nanti beberapa konsep kita akan bahas ya mungkin penting saya sampaikan adalah beberapa angka-angka penuh yang lain-lain ini ada beberapa angka komposisi tentu seperti misalkan ada angka ketergantungan atau dependensi rasio maka angka ketergantungan atau DR dependensi rasio nah jadi angka beban ketergantungan itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan usia yang tidak produktif dengan usia produktif jadi kita membandingkan antara usia yang tidak produktif usia yang tidak produktif itu kan usia antara 0-14 tahun usia muda sama usia yang lebih dari 65 tahun atas atau usia tua itu non-produktif dibagi usia produktif usia usia produktif itu 15-64 tahun jadi jangan sampai kebalik usia non-produktif dibagi dengan usia produktif kemudian dikali konstanta ini konstantanya 100 jadi kalau suatu negara usia tidak produktif itu semakin banyak maka angka ketergantungan semakin tinggi kalau suatu negara usia produktif yang semakin banyak maka angka ketergantungan akan semakin rendah jadi apa namanya itu berkaitan dengan angka ketergantungan yang ideal yang bagus sebuah negara itu angka ketergantungannya rendah itu yang bagus semakin maju sebuah negara maka angka ketergantungannya semakin rendah kalau kita di arah bonus demografi artinya kan jumlah bonus siap produktif itu tinggi artinya angka ketergantungan itu rendah jadi kalau suatu negara di angka ketergantungan semakin rendah negara itu akan mencapai bonus demografi nah itu angka ketergantungan kemudian ada kepadatan penduduk ini kalau kita bicara kepadatan itu berbeda itu berbeda dengan jumlah saya pengen kita coba bandingkan antara negara-negara yang jumlah penduduk itu banyak kita bandingkan dengan kepadatannya oke ini saya punya sebuah data ini data 2010 ini jumlah penduduk terbanyak 10 besar di tahun 2010 ini kalau kita perutannya cuma beda di sini saja cuma beda di Jepang kalau sekarang kan Jepang nomor 11 nomor 10 diganti dari Meksiko sama ini Bangladesh dan Nigeria ini berganti kalau dulu itu kan Bangladesh nomor 7 Nigeria nomor 8 kalau sekarang Nigeria nomor 7 Bangladesh nomor 8 nah tapi gini poinnya di sini ini kan jumlah penduduk yang terbanyak kan Cina India Amerika Serikat Indonesia Brazil tapi kalau kita lihat density density itu adalah kepadatan itu kalau kita lihat 10 besar meskipun Cina itu jumlah penduduknya paling banyak dia kepadatannya itu tidak paling tinggi justru dari 10 besar ini negara dengan kepadatan yang paling tinggi itu adalah Bangladesh Bangladesh itu kepadatannya 1142 ini satuannya adalah jiwa per kilometer persegi artinya apa di Bangladesh di dalam luas wilayah satu kilometer persegi satu kilometer persegi itu ada 1142 jiwa yang tinggal di situ jadi paling satu kilometer persegi satu kilometer x satu kilometer itu besar kecil itu tinggal seribuan orang artinya cukup padat ya bahkan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta atau Semarang atau Surabaya itu kepadatannya malah lebih tinggi malah bisa mencapai 2.000 3.000 orang per kilometer persegi artinya sangat padat sekali itu kan kalau ukurannya kota-kota kalau kota kan memang kota-kota besar seperti Jakarta Surabaya Semarang itu kan kota-kota yang padat sekali orang itu berdekatan tinggal ini kalau dalam ukuran satu negara negara-negara yang padat itu negara yang sempit wilayahnya jadi meskipun ini kan yang paling padat kan Bangladesh Malaysia tapi di dunia negara dengan kepadatan yang paling tinggi itu bukan Bangladesh tercarat negara dengan kepadatan yang tertinggi di dunia itu ada Singapura kemudian Hongkong Singapura Hongkong kemudian Malta Malta itu negara kepulauan kecil di Eropa kemudian ada lagi yang saya tahu itu adalah Sri Lanka jadi kenapa mereka jadi padat karena mereka itu luas milih itu kecil Singapura misalkan Singapura dengan satu pulau kecil seperti itu itu jumlah orangnya banyak gitu ya jadi kan padat jadi kalau suatu negara kalau misalkan luas milih itu makin kecil maka dia akan makin padat dari Cina Cina itu kan jumlah sebenarnya banyaknya 1,3 miliar lebih sekarang 1,4 lebih 1,5 itu masuk agak kecil padatannya kenapa? karena Cina itu gede banget wilayahnya daratan Cina itu besar sekali dengan jumlah penduduk yang sekian miliar itu masih penduduk yang kosong tapi kalau Singapura meskipun jumlah penduduknya mungkin cuma sekian sekian juta saja ya paling Singapura itu tapi mereka tinggal di sebuah pulau yang kecil jadi kadang-kadang mereka jadi padat Hongkong juga saya berhormung Hongkong itu kan hanya satu daerah kecil di ujung paling tenggara dari Cina Hongkong itu merupakan negara yang wilayah negara administratif Hongkong itu dibawahnya Cina dibawahnya Tiongkok tetapi Hongkong itu diberikan kewenangan seperti sebuah negara jadi Hongkong itu punya pemerintahan sendiri Hongkong punya bendera sendiri dan berdiri seperti sebuah negara tapi dia dibawahnya Cina jadi negara dibawahnya negara itulah Hongkong sama seperti Makau Makau itu juga sama Makau itu juga dibawah sebuah negara tapi dia seperti negara sendiri yang punya bendera sendiri nah itu population density atau kepadatan semoga bisa dipahami ya terkait dengan kepadatan nah berkaitan dengan kepadatan itu ada beberapa jenis kepadatan penduduk ya tapi yang kita bahas itu adalah kepadatan penduduk alami jadi kita menghitung jumlah penduduk persatuan luas wilayah jadi cara kita mencari kepadatan kita harus menghitung berapa jenis penduduk di suatu wilayah kita blogi dengan luas wilayahnya dalam satuan kilangetra persegi jadi nanti satuan kepadatan itu adalah sekian jiwa atau sekian orang per kilometer persegi kemudian ada kepadatan penduduk fisiografis kalau kepadatan fisiografis itu adalah kita menghitung jumlah penduduk persatuan luas pertanian jadi kepadatan jadi kalau kepadatan fisiografis itu kita digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan dari suatu negara jadi kan suatu negara kan membutuhkan makan ya dan makan itu kan direpresentasikan dari luas lahan pertanian karena hampir semua makanan kita itu kan dihasilkan dari hasil pertanian pertanian itu ya mencakup enggak cuma nanam sarkadi nanam jagung palawija sayuran enggak tapi juga mencakup misalkan perikanan kemudian mencakup juga tentang perkebunan tapi juga mencakup tentang peternakan itu dia tercakup dalam pertanian cara nyerinya jumlah penduduk per luas pertanian jadi kalau yang ideal luas pertanian itu lebih besar daripada jumlah penduduk artinya kalau luas pertanian lebih besar berarti banyak makanan bisa dihasilkan dan sangat cukup untuk memberi makan setiap jumlah penduduk jadi kalau makin kecil kepadatan fisiografis itu malah sebenarnya makin bagus artinya jumlah makan itu melimpah ya mungkin kalau melimpah nanti juga mungkin ada yang enggak laku enggak bisa kemakan tapi melimpah cukup lah untuk memberi makan sekian jumlah penduduk tidak artinya yang kelaparan kalau kepadatan fisiografis tinggi malah jelek artinya dapatkan sih kelaparan karena kekurangan peranpangan nah kalau agraris itu adalah kepadatan yang kita menghitung jumlah petani perluas pertanian jadi jumlah petani berapa dibagi dengan luas lahan pertanian itu kepadatan agraris baik itu kepadatan penduduk jadi tadi sudah depensi rasio nah untuk kemudian selain kepadatan kita juga punya pertumbuhan penduduk ya tadi kan kita tahu ya kalau pertumbuhan penduduk di negara kita itu per tahun itu 1,25% nah ada dua macam pertumbuhan penduduk ada pertumbuhan penduduk alami ada pertumbuhan penduduk total kalau pertumbuhan alami itu kita cuma menghitung berapa jumlah yang lahir dikurangi jumlah yang mati lahiran dikurangi kematian itu jadi 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 kalau misalkan kemarin kita punya data pentuk sekian jumlahnya ternyata tahun ini yang lahir sekian yang mati sekian tinggal yang lahir berapa kan nambah ya dikurangi yang mati kita akan ketemu pertambahannya berapa berapa banyak sih nambahnya gitu itu kita boleh ngalami kalau yang total kita memperhatikan jumlah penduduk yang pergi dan yang datang atau yang bermigrasi jadi kalau yang jadi disini kalau kita terumpusnya ya kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi imigrasi kan yang datang ya yang datang dikurangi yang pergi atau imigrasi itu akan terhitung jadi pertumbuhan total ini contoh ya contoh perhitungannya silahkan diperhatikan atau disimak contoh semua perhitungannya kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya silahkan ditanain atau ada yang bingung atau bingung salah ngerjainnya nah ini dua macam pertumbuhan penduduk oke kita coba cek ya disini kita akan coba cek ya cuma macam-macam faktor yang pertumbuhan tadi tadi kalau kita ingat ya faktor yang pertumbuhan itu kan ada kelahiran ada kematian ada migrasi ada kelahiran dan kematian dan migrasi kalau kalau kelahiran kita bisa menyebabkan angka kelahirannya angka kelahirannya angka kelahiran itu dihitung pertanyaan namanya pertanyaan angka kelahiran komusnya adalah jumlah pelayan lamir berapa ya jumlah pelayan berapa pertengahan tahun kemudian dikali konstanta seribu kita akan dapat angka pelayan atau berpest sama seperti kalau kita mau menghitung angka kematian angka kematian atau death rate atau kita menghitung jumlah yang meninggal berapa yang mati berapa dibagi jumlah pelayan pada pertengahan tahun dikali konstanta seribu nah disini kalau kita lihat death rate ya itu model perhitungannya hampir sama ya dengan death rate ini misalkan contoh ya kalau misalkan kita punya data yang layu berapa jumlah pelayan berapa tinggal masukin kromos saja dibagi kali seribu akan ketemu angka betrek nah angka betrek ini kita harus kita analisa harus kita baca jadi cara bacanya begini cara bacanya ini kita akan ketemu angka 134 artinya apa artinya dari nah inilah pentingnya angka seribu jadi angka seribu itu maksudnya gimana jadi artinya dari seribu wanita dari seribu orang yang melahirkan dari seribu orang yang punya potensi melahirkan kan yang potensi melahirkan kan wanita ya dan seribu wanita itu ada kelahiran sebanyak 134 bayi itu cara membaca dari angka kelahiran ya berthread kemudian kalau angka kematian nih death rate ini ada contoh soalnya begini jumlah yang ini mati ya jumlah penduduk yang mati ini harusnya mati ini harusnya M harusnya M ya ini salah ketik ini harusnya M jumlah kematian ya sekian jumlah penduduk yang ada sekian tinggal dibagi aja jumlah yang mati dibagi jumlah penduduk dikali seribu disini ketemu angka 91 apa artinya artinya berarti dari seribu orang dari seribu orang di tempat itu yang meninggal itu 91 jiwa dari seribu yang mati 91 itulah cara kita membaca angka kematian nah kalau ini ini kita lihat beberapa faktor ya yang mempengaruhi angka kelahiran jadi angka kelahiran itu bisa kecil bisa besar itu dipengaruhi beberapa faktor ini jumlah pasangan usia syukur ya kalau jumlah pasangan ya suami istri laki-laki dan perempuan usia syukur berarti usia-usia yang gimana masih produktif untuk menghasilkan anak ya untuk perempuannya untuk melahirkan gitu itu kalau jumlah pasangan usia syukur itu makin banyak maka potensi kelahiran kan juga makin banyak besar kecil seks rasio jadi kalau seks rasio itu itu kalau misalkan semakin besar kemungkinan kelahiran itu makin kecil tapi kalau seks rasio itu kecil jumlah kelahiran itu makin besar kemungkinannya kok bisa coba kalau seks rasio itu kecil kalau seks rasio itu kecil kan berarti jumlah perempuannya lebih banyak maka banyak anak yang bisa dilahirkan ya karena perempuannya banyak karena kan yang melahirkan kan perempuan tapi kalau seks rasio itu besar berarti kan laki-laki lebih banyak daripada perempuan perempuannya lebih sedikit yang kelahirkan kan perempuan gitu jadi kalau perempuannya lebih banyak malah justru kelahiran bisa lebih banyak gitu kalau perempuan sedikit berarti kelahiran juga bisa lebih sedikit kemudian ke awal perkawinan ke awal perkawinan itu adalah umur perkawinan kalau umur perkawinan itu makin muda makin muda maka dia akan semakin lebih banyak potensi memiliki anak karena kalau dia makin muda umurnya kan dia kalau usia sampai dia menopaus itu kan makin lama sehingga potensi punya anak itu juga semakin lebih besar kemudian kalau kalau kemudian kalau banyak anak itu banyak rezeki atau budaya yang mungkin lebih suka tidak punya anak itu mempengaruhi angka kelamuran kemudian angka kematian angka kematian itu di pengaruh faktor ini tingkat kesehatan tingkat sosial ekonomi dan kultur kalau tingkat kesehatan di sini itu itu pengaruhi kematian karena di negara-negara yang maju itu kan tingkat kesehatan itu kan baik tingkat kesehatan itu baik orang-orang bisa mengakses fase kesehatan bisa datang ke rumah sakit punya uang ke rumah sakit bisa beli obat bisa berobat gitu maka angka kematian di negara maju sebutung dia kecil tapi kalau angka kematian di negara tertinggal itu juga akan besar karena permasalahan kesehatan permasalahan lingkungan permasalahan kesehatan lingkungan pasitas kesehatan dan sebagainya sosial ekonomi kalau kalau orang itu kalau misalkan makin punya duit itu kan dia makin kalau sakit bisa berobat kalau orang dia sakit tidak punya uang dia malah bisa makin sakit makin parah dan bisa kemudian meninggal tingkat sosial ekonomi dia berpengaruh pada angka kematian selain juga kultur terus tadi yang migrasi itu tadi sudah kita bahas terkait dengan cara menghitung migrasi kalau secara umum cara kita mencari migrasi begini komosnya jumlah penduduk tahun jadi jumlah penduduk akhir jumlah penduduk akhir dikurangi jumlah penduduk awal pt-min-p0 dikurangi yang lahir dikurangi yang mati kita akan ketemu berapa migrasi berapa migrasi kalau migrasi itu dipengaruhi sama beberapa faktor ada misalkan faktor individu ada faktor pendorong ada faktor penarik misalkan saya misalkan pergi ke Jakarta tujuannya misalkan buat kuliah nah itu faktor individu saya ke Surabaya tujuannya buat kerja itu faktor individu nah ada faktor pendorong yang menarik jadi misalkan kenapa orang berurbanisasi dari desa ke kota ke Jakarta misalkan nah berarti ada faktor pendorong faktor pendorong itu datangnya dari daerah asal kalau faktor yang berasal dari daerah tujuan itu adalah faktor penarik jadi misalkan kenapa orang berurbanisasi ke Jakarta ya karena di gesa itu susah cari kerja susah lebih sepi itu faktor pendorong kenapa orang di Jakarta ya karena di Jakarta itu dia lebih ramai lapangan pekerjaan lebih banyak fasilitas lebih lengkap dan sebagainya sebagainya nah itu faktor penarik seperti itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk oke itu ya dikagik ke beberapa mungkin tambahan tambahan konsep yang mungkin bisa kita bahas sekarang coba kita kembali lagi ke soal ya kita kembali lagi ke soal oke ya ada soal begini nomor 51 berdasarkan tabel di atas laju pertumbuhan penduduk Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 71-80 ini ya ini angka laju pertumbuhannya ini kalau kita lihat trendnya emang berkurang terus ya tadi kalau dari census 2020 kita laju pertumbuhannya 1,2% ya 1,25% ini emang trendnya laju pertumbuhan kita emang terolak nah tahun-tahun ini kenapa bisa trend tinggi ya kalau kalian lihat tahun-tahun ini kan tahun-tahun lebih booming masih masuk ke lebih booming ini usia-usia kalau kita Indonesia itu masih belum mergikal masih 30 tahun mergikal gitu nah kenapa kenapa langsung pertumbuhannya itu tinggi pas tahun-tahun ini kita lihat sini ya tingginya mentalitas rendahnya mortalitas rendahnya tingkat menunjikan banyaknya pernikahan di usia muda kurangnya kesadaran kesehatan kalau kesadaran kesehatan mungkin lebih banyak ke arah kematian mortalitas daripada ke arah ini kan kenapa lanjutnya tinggikan berarti kan banyak kelahiran banyak kelahiran artinya maka natalitasnya kan tinggi jadi kalau banyak pernikahan di usia muda ini kita tidak tahu datanya dari mana jadi 51 jawaban yang lebih tepat untuk menjawab data ini itu adalah karena natalitas itu tinggi tingginya natalitas dan mortalitas kita itu rendah di tahun-tahun itu perbeda sehingga kemudian laju pertumbuhan kita itu tinggi karena yang yang nambah itu lebih banyak daripada yang berkurang itu itu 51 kepadatan penduduk di Pulau Jawa sudah terjadi pada zaman penjajahan dan telah dilakukan pemerataan ke Pulau Sumatera Udara Lampung dan darah lainnya untuk memenuhi kebutuhan penagaja perkebunan usaha pemerintah komil tersebut pilih dengan kebijakan ini kalau kita lihat ini kan dia dipindahkan dari Jawa ke luar Jawa ini jelas kalau kita lihat ini bukan imigrasi imigrasi kan masuk ya masuk ke Jawa gitu masuknya jadi nggak mungkin imigrasi Romusa sama kerja Rodini hampir sama cuma kalau Romusa itu kan zaman Jepang ya kalau kerja Rodini zaman Belanda ini kan dia ngomongin tentang kegiatan di era kolonial Belanda ya ini sebenarnya seperti tadi saya katakan ini transmigrasi tapi cuma kedok saja transmigrasinya dia lebih karah mau mengespoikasi mau memanfaatkan transmigrasi itu untuk kepentingan Belanda tapi ya ini sebenarnya milik kebijakan transmigrasi jadi mungkin kebijakan transmigrasi yang dimaksud itu adalah transmigrasi di era order baru jadi mereka dipindahkan ke luar Jawa dipulih lahan-lahan buat digarap buat digarap nah itu transmigrasi jadi nomor 52 ini lebih tepatnya kebijakan transmigrasi jadi kebijakan usaha pemerintah kolonial Belanda itu mirip dengan kebijakan transmigrasi di era order baru oke itu 52 nah sekarang kita ke 53 ya tindakan yang dapat mengganggu proses pembangunan di bawah ini adalah oke jadi setiap negara pasti akan melaksanakan pembangunan ya akan melaksanakan pembangunan di setiap negara mereka ya pembangunan itu merupakan suatu hal yang miscaya harus dilakukan oleh suatu negara agar negara itu bisa berkembang bisa tumbuh dan juga untuk memulih seluruh kebunan kebutuhan masyarakat maka pemerintah membangun jalan membangun fasilitas misalkan rumah sakit sekolah membangun macam-macam ya itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat nah tindakan yang dapat mengganggu proses pembangunan di bawah ini adalah tindakan yang dapat mengganggu proses pembangunan jadi apa tindakan yang bisa mengganggu proses pembangunan jadi kalau kita lihat di sini ada menolak sampah untuk hidup pulang melaksanakan pola hidup sehat di masyarakat merusak serta pasaran umum membuka vira usaha kerajinan ya pembangunan itu gak cuma pembangunan infrastruktur ya gak cuma membangun jalan jembatan protowar pembangun fisik pembangunan gedung sekolah gedung rumah sakit itu gak cuma itu pembangunan juga banyak aspek ya jadi banyak aspek non-fisiknya jadi kalau ini kan kita cari yang mengganggu ya ya kalau kita yang paling tepat jawabannya adalah yang lebih tepat jawaban yang merusak tanah para tanah umum ini kan mengganggu pembangunan karena udah dibikin dan dibangun kok dirusak lagi itu kan akan mengganggu pembangunan pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi orang duit lagi dan waktu lagi untuk membangun memperbaiki itu semua jadi duitnya yang tadi bisa dipakai untuk membangun yang lain jadi dipakai buat memperbaiki itu kalau mengelola sampah melaksanakan pola isu sehat itu kan bisa dikatakan itu ya bisa dikatakan positif ya artinya kalau positif itu kan artinya apa namanya mendukung pembangunan membuka wira usaha kerajaan budaya daerah kan bisa bisa mengangkat itu ya budaya daerah kerajaan daerah seperti itu itu kali 53 lebih tepat jawaban yang C 54 eh silahkan dibaca oke lempar desa ini daerah transisi sudah berubah menjadi daerah perkotaan daerah transisi itu daerah pinggiran kota jadi ini kita sudah masuk ke materi geografi perkotaan jadi ada suatu wilayah yang disebut sebagai kota ada suatu wilayah yang disebut sebagai desa dan ada daerah transisi atau daerah pinggiran kota daerah pinggiran kota itu transisi dari desa ke kota nah sekarang itu karena kota-kota itu makin padat makin banyak orang pindah ke kota tinggal di kota dan banyak orang yang kemudian pindah ke kota dari desa ke kota maka menyebabkan kota makin sempit dan akhirnya dia harus meluas jadi pengaruh kota itu meluas jadi daerah pinggiran yang tadinya ke daerah transisi kemudian lama-lama berupa jadi kota juga jadi kota itu makin besar sama kayak dulu Jakarta ya Jakarta itu kan dulunya cuma sebesar itu dulu itu Tanggerang Tanggerang Bekasi Depok itu hanya berupa wilayah kosong saja di sana cuma berupa wilayah kosong di sana daerah masing hutan-hutan hukum sawah-sawah tapi karena Jakarta makin besar makin luas dia memberikan pengaruh pada daerah pinggiran-pinggiran Jakarta kemudian tumbuh jadi kota besar juga di pinggiran Jakarta tumbuh itu Depok tumbuh itu dia Bekasi Tanggerang dan sebagainya itu nah jadi sekarang banyak daerah transisi banyak berubah jadi daerah perkotaan jadi sekarang kalau kita pinggiran-pinggiran kota besar itu udah banyak gara berkembang misalkan ya mungkin sekitar-sekitar Surabaya itu misalkan berkembang Resik berkembang Sidoarjo berkembang Pasuruan berkembang itu kan sekitar-sekitar Surabaya sekitar-sekitar Bandung kota Bandung itu misalkan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Cimahi itu kan sekarang berkembang sekali dan sebagainya itu jadi banyak daerah transisi sekarang berubah jadi daerah perkotaan kemudian proses pengkotahan di atas menimbulkan permasalahan di bidang kependudukan yaitu diantaranya oke coba kita identifikasi dari pilihan-pilihan jawabannya manakah dari peristiwa ini tadi ya yang menimbulkan permasalahan di bidang kependudukan kependudukan nah permasalahan apa di bidang kependudukan di situ sebab kita cek ya ada tumbuhnya pemukiman baru bertambahnya pengangguran bertambahnya pusat perbelanjaan meluasnya dari fungsi lahan kita harus cari permasalahan di bidang kependudukan kalau misalkan bertambahnya pusat perbelanjaan ini tidak langsung berkaitan dengan masalah penduduk kalau meluasnya aneh fungsi lahan ini kan terjadi juga tapi ini bukan permasalahan pendudukan karena ini adalah permasalahan lingkungan jadi tempat-tempat yang dulunya sawah masih tergalan ladang kebun masih ruang hijau karena kemudian banyak penduduk kemudian mau bertempat tinggal di situ kemudian dia berubah jadi rumah-rumah berubah jadi perumahan jadi ada perubahan halifungsi lahan ini adalah permasalahan yang lebih ke lingkungan kalau bertambahnya pusat perbelanjaan ini lebih ke arah permasalahan ekonomi mungkin kalau ini lebih positif jadi perbelanjaan makin banyak tapi juga ada negatifnya misalkan ada dampak terhadap konsumititas masyarakat jadi lebih ke arah dampak sosial ekonomi kalau permasalahan di bidang kependudukan mungkin lebih karen tumbuhnya pemukiman baru jadi banyak pemukiman yang di situ adalah tempat-tempat dimana artinya ada penduduk yang datang ke situ dan makin banyak sehingga makin padat penduduknya karena banyak muncul pemukiman-pemukiman yang makin banyak kalau yang B ini bertambahnya pengangguran itu artinya lebih karah di bidang-bidang kriminalitas masalah sosial bertambahnya pengangguran mungkin kemiskinan itu adalah masalah-masalah sosial jadi nomor 54 ini lebih tepat jawabannya itu yang tumbuhnya pemukiman baru nah sekarang kita ke soal berikutnya ini nomor 55 kehadiran rumah susun sederhana milik atau rusun nami merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kependudukan di kota besar antara lain karena data ini kita ngomongin tentang salah satu fenomena di kota mungkin kalau kalian lihat kota itu banyak gedung-gedung tinggi gedung-gedung tinggi itu adalah implikasi dari kondisi sebuah kota jadi kota itu lahannya sangat sempit lahannya terbatas dan harganya sangat mahal sehingga orang kalau misalkan mau punya lahan yang luas di kota itu butuh biaya sangat besar beli tanah beli rumah yang luas di kota itu butuh buang sangat besar maka memanfaatkan lahan yang kecil itu dengan kita meningkat rumah itu lebih efisien jadi dengan lahan yang lebih kecil lebih di tingkat dua di tingkat tiga itu lebih efisien perkantoran juga sama bikin gedung-gedung kantor sekolah itu di tingkat-tingkat bikin apartemen itu kan bertingkat-tingkat bisa sampai belasan tingkat jadi bangunan yang vertikal itu merupakan sebuah dampak dari adanya kondisi kota yang seperti itu makanya banyak bangunan kondisi kota itu vertikal untuk mengatasi solusi lahan yang sempit dan lahan yang mahal di tengah kota jadi kalau kita lihat misalkan apartemen itu kan tempat tinggal pemukiman tapi kan dia vertikal orang tinggal di ruangan-ruangan di tiap-tiap tingkat itu ada beberapa mungkin beberapa kamar-kamar atau ruangan-ruangan jadi dalam satu apartemen beberapa belas lantai itu ada beberapa kamar-kamar dan ruangan itu apartemen dan kalau apartemen itu mahal satu harga apartemen bisa sampai bisa sampai beberapa ratus juta sampai miliar nah solusi lain itu ada bunian-bunian seperti rusunami rusunawa kalau rusunawa itu rumah susun sederhana sewa jadi rumah susun tapi yang kemudian disewa disewa oleh orang untuk tinggal di maka itu dia sewa sama seperti kontrak tapi dia kontrak di rumah susun itu rusunawa terus kemudian rusunami rusunami itu merupakan rumah susun sederhana milik jadi rumah susun tapi yang dia dimiliki bukan disewa tapi dia dimiliki oleh pemiliknya dan perbangan vertikal seperti ini merupakan solusi solusi daripada misalkan cari lahan yang luas yang mahal gak mampu dan kalau misalkan buniannya dia horizontal bikin rumah-rumah yang horizontal dia akan makin padat rawan kebakaran rawan masalah-masalah sosial dan lain-lain jadi rusunami merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pendudukan di kota besar antara lain karena dapat nah antara lain karena dapat apa disitu coba kita lihat dari beberapa pilihan-pilihan jawaban disitu ya mengurangi darah kumuh di perkotaan peningkatan tindak kriminalitas minimnya fasilitas publik mengurangi konflik sosial ya jadi rusunami kan untuk solusi kependudukan ya karena rusunami bisa apa masa-masa rusunami bisa meningkatkan kriminalitas kalau dia meningkatkan kriminalitas kan dia tidak menerasi permasalahan jadi yang ini kita bisa salahkan yang C itu minimnya fasilitas publik ya karena dapat minimnya nah ini kan tidak tepat ya karena dapat minimnya fasilitas publik ini kan kurang tepat ya jadi sebenarnya kalau 55 jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang mengurangi darah kumuh di perkotaan kenapa? karena kalau misalkan tadi kalau dia tidak dibikin unian yang vertikal kalau unian yang vertikal kan harus bangunan yang kuat ya tapi kalau misalkan orang-orang tidak tinggal di rumah susun seperti itu mereka kan tinggal di tempat-tempat yang unian yang horizontal ya akan makin banyak rumah di atas tanah dan lebih potensi ke rumah-rumah yang semi-permanen atau kurang permanen yang nanti akan menimbulkan kesan kumuh kalau misalkan unian dia vertikal kan dia tertata dengan baik dan rapi dan tidak makan banyak lahan tapi kalau buniannya dia horizontal kan akan makan banyak lahan sehingga bisa menimbulkan banyak permasalahan permasalahan lingkungan permasalahan ketertiban permasalahan keindahan kota dan sebagainya sehingga di sini nomor 55 lebih tepat jawabannya yang mengurangi daerah umur di perkotaan oke itu nomor 55 ya oke mungkin sebelum kita lanjut saya mungkin takut kelupaan saya coba akan sharekan material lewat kolom chat silahkan ditunggu sebentar saya akan mungkin sambil nunggu silahkan coba kalian lihat beberapa soal lain sambil nunggu saya akan kirimkan beberapa soal lewat kolom chat ya terima kasih Terima kasih. 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 Oke, baik itu sudah masuk ya, sudah masuk ke materinya, ya sudah masuk materinya. Mungkin satu soal lagi ya, satu soal lagi, terakhir nomor 56. Terima kasih. Terima kasih. Yang mempengaruhi yang mempengaruhi kenaikan, ya? Bukan penurunan, ya? Terima kasih. Terima kasih program KB kan program KB kan program KB kan mematasi anak, ya? Kalau bertambah usia, ya? Kalau bertambah usia, ya? Jadi kalau misalkan usia pernikahan itu semakin berkurang, karena kan makin muda. Jadi misalkan menikah umur belasan tahun. Tapi kalau semakin bertambah usia mulai pernikahan, berarti kan umur 30 tahun, 40 tahun kalau menikah. Ini akan potensi, kalau bertambah usia pernikahan itu berpotensi akan menurunkan, ya? Menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Kesadaran untuk melakukan pola hidup sehat. Nah ini kalau untuk pola hidup sehat ini, kan hidupnya makin sehat, ya? Kalau makin saat itu kan dia mungkin punya potensi untuk, ya kalau hidup sehat, ya? Jadi dia punya potensi untuk lebih ke arah pro-natalitas daripada anti-natalitas. Kalau menunda memiliki anak, ini kan jelas akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, akan mengurangi natalitas, ya? Atau anti-natalitas. Maka kalau kecuali, lebih tepat di sini jawabannya itu yang ini. Kesadaran untuk melakukan pola hidup sehat. Karena logikanya adalah kalau pola hidup sehat, maka dia akan lebih pro-natalitas. Lebih punya potensi untuk natalitas dibandingkan dengan, kalau misalkan pola hidupnya buruk misalkan. Jadi karena di sini kita cari yang kecuali, ya? Itu yang bisa meningkatkan, ya? Meningkatkan natalitas. Meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Karena dengan natalitas meningkat, maka laju pertumbuhan penduduk juga akan meningkatkan. Jadi lebih tepatnya yang C. Karena yang A, yang B, sama D ini akan mengurangi jumlah penduduk atau akan anti-natalitas. Jadi nomor 56 lebih tepat jawabannya yang C, ya? Nah, itu jadi kalau di materi geografi, kita nanti akan lebih banyak dari tadi ya. Kita sudah membahas dari pagi itu, dari geografi-geografi yang fisik, ya, ke arah iklim, cuaca, masalah, apa namanya, teknik lempeng, geologis, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan sumber daya-sumber daya. Kemudian kalau tadi di geografi sosial kita banyak membahas terkait dengan kependudukan, ya? Penduduk, jumlah penduduk, menghitung-hitung dinamika-dinamika komposisinya, permasalahan-permasalah penduduk, sampai kemudian ke masalah pembangunan, masalah-masalah perkotaan, dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu kira-kira kalau garis besar geografi ke arah sana, ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita pelajari, jadi kita sempat sedikit membahas terkait dengan kartografi, ya. Pemetahan. Pemetahan nanti juga akan cukup bisa sering keluar, ya, di soal, sepatutnya nanti keluar cukup banyak di tingkat provinsi atau nasional. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya dengan saya, kita akan masuk ke materi geografi yang bagian pemetaan, ya, bagian kartografi dan pemetaan. Sambil nanti selain geografi di bagian pemetaan, kita akan masuk ke materi sejarah. Sejarah dan kemudian nanti akan ke materi sosiologi. Kita akan, mungkin besok hari Jumat, ketemu sama Kak Iis Aisyah, ya, di hari Jumatnya, sama hari Minggunya, untuk ketemu dengan Kak Iis Aisyah, nanti kita ketemu lagi di hari Selasa dan Kamis, ya. Selasa dan Kamis. Jadi nanti Selasa dan Kamis ketemu dengan saya, itu nanti di hari Selasa kita akan membahas tentang geografi, yang kartografi, ya, pemetaan. Sama nanti kita di sini sudah masuk ke sejarah, nanti sejarah, ya, sejarah sampai sini, ya. Nanti mulai dari sini kita masuk ke sosiologi. Ini sejarah, penuh. Ini sejarah sebagian, sosiologi sebagian. Ini sosiologi. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Pembagiannya. Nanti sama Kak Iis Aisyah lebih banyak ke ekonomi, ya. Ke IPS ekonomi. Jadi kira-kira itu untuk yang mau kita, yang sudah kita bahas, ya, selama dari pagi sampai siang. Saya ucapkan terima kasih buat semangatnya sampai siang ini. Sudah semangat belajar dan semangat berjuang, ya. Nanti yang sudah dipelajari silahkan diulang-ulang lagi. Materi di Youtube silahkan diulang-ulang lagi, nggak apa-apa. Materi yang sudah saya bagikan silahkan dibaca-baca ulang. Diprint atau dicetak, atau mungkin dibuka di komputer, ya, kemudian dibaca-baca itu. Sampai hafal, sampai paham. Kemudian cari soal-soal yang berkaitan dengan itu. Dikerjain soal-soal yang berkaitan dengan itu. Oke, sampai ketemu lagi buat semuanya untuk ke hari, nanti hari Selasa, ya. Kita ketemu lagi hari Selasa. Sampai ketemu lagi di hari Selasa nanti. Terima kasih buat semangatnya. Tadi di pagi saya sudah menyapa Nasma, Alia, ya. Kemudian Misel, Misela, sama Safira. Tadi ada bergabung, ada Maitania. Halo, Maitania. Selamat bergabung, ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa. Tapi jangan lupa besok hari Jumat dan hari Minggu ada ketemu sama Kak Isa Aisyah. Oh ya, ada yang tanya nomor HP ada? Oke. Kalau ada mungkin silahkan kalau misalkan mungkin mau bikin grup ya untuk mungkin mau tanya-tanya soal atau mungkin nanti materi bisa saya share lewat grup mungkin biar bisa diakses semua juga gitu ya. Boleh saya ketikan nomornya. Sebentar, saya ketikan belum. 087-4820-6799. Kalau email saya ini, nanti kalau misalkan materi bisa saya kirimkan lewat email juga. Oke, mungkin itu sampai ketemu lagi adik-adik semua. Salam semangat selalu, salam sehat selalu. Habis ini bisa makan siang, bisa istirahat. Yang Muslim silahkan bisa sholat beribadah. Sampai ketemu lagi di hari Selasa dengan saya dan sampai ketemu besok dengan KAIS di hari Jumat. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Zainal. Silahkan untuk yang lain. Bisa setelah mengisi presensi bisa langsung lift aja ya. Untuk Pak Zainal juga bisa mungkin ada acara lagi. Bisa langsung. Terima kasih Bapak. Terima kasih saya, Jim. Terima kasih. 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 Terima kasih.